Celepuk. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dong Kin berlutut di tanah. Ini. Sekelompok orang tua itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tunggu. Sebelumnya, Wang Kecil mengatakan bahwa Dong Han Zong sedang bertarung dengan Kin Feiyang dan yang lainnya. Tapi sekarang, Dong Han Zong dan Dong Kin telah datang kepada kita. Melihat penampilan Dong Han Zong saat ini, mungkinkah pertempuran sudah berakhir. Kata Ji Laur. Mendengar ini, Ji Ji Woo menatap Dong Han Zong dan Dong Kin, dan sedikit pemahaman perlahan muncul di matanya. Dia diam-diam tersenyum dan berkata, sepertinya mereka bersembunyi dari kejaran Kin Feiyang, jadi mereka datang ke sini untuk meminta bantuan. Tentu saja. Dong Kin bersujud dengan wajah memohon dan menatap sekelompok orang tua itu dan berkata, tolong bantu kami, para senior. Dong Han Zong menatap Dong Kin dan juga menangkupkan kedua tangannya dan berkata, tolong bantu kami, para senior. Junior ini pasti akan membalas budi kalian di masa depan. Haha. Sekarang kamu tahu bagaimana menyebut dirimu seorang junior. Bukankah kamu sangat sombong saat datang ke sini? Ji Lao Shi tertawa. Kesombongan dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Dong Han Zong mengepalkan tangannya, dan jejak permusuhan tampak di antara kedua alisnya. Jangan impulsif. Dong Kin buru-buru menghibur Dong Han Zong dan menatap Ji Lao Shi dan berkata, senior, kami salah sebelumnya. Tolong bermurah hati dan jangan ganggu kami. Orang tua ini bukanlah orang yang picik. Ji Lao Shi mendengus dingin. Dong Kin sangat gembira dan buru-buru berkata, jadi, senior, Anda setuju untuk membantu kami? Itu masalah yang berbeda. Orang tua ini murah hati karena tidak mau repot-repot denganmu, tetapi membantumu berarti menentang Qin Fei Yang. Bahkan kalian para jenius tak tertandingi dari dinasti tengah tidak dapat melakukan apapun terhadap Qin Fei Yang, apalagi kami para orang tua. Ji Lao Shi mencibir. Senior, tidak peduli seberapa kuat Qin Fei Yang, dia pasti tidak akan berani datang ke sini. Dong Kin buru-buru berkata, siapa bilang aku tidak berani datang. Namun sebelum suaranya memudar, terdengar suara dingin. Sebuah lorong ruang waktu muncul, dan Qin Fei Yang dan yang lainnya keluar satu demi satu. Apa? Wajah Dong Kin tiba-tiba berubah pucat. Bagaimana dia menemukan mereka secepat itu? Apakah kau lupa tentang mata yang melihat segalanya? Si gila memandang mereka berdua dengan tatapan mengejek. Itulah mata yang melihat segalanya lagi. Jantung Dong Han Zong menjadi gila. Mu King, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan mencincangmu. Dong Tian Chen melirik mereka berdua, lalu menatap sekelompok tetua dan berkata sambil mengerutkan kening, mereka di sini untuk mencari perlindungan, kan? Itu benar. Bos Ji mengangguk. Anda tidak bisa melindungi mereka. Ini adalah perintah. Dong Tian Chen berkata dengan tatapan dingin di matanya. Ah. Rombongan tetua tak kuasa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Dong Tian Chen berkata dengan aura pembunuh, kamu tidak perlu bertanya mengapa. Singkatnya, siapapun yang melindungi mereka akan mati. Kalau begitu, kita benar-benar tidak bisa bergerak. Kelompok tetua saling memandang dan kemudian mengerutkan kening. Tetapi jika yang mulia melanjutkan masalah ini, bagaimana kita akan menjawabnya? Jangan khawatir. Kami akan menjelaskannya pada yang mulia. Kata Dong Tian Chen. Jika memang begitu. Bos Ji memandang Ji Laur dan yang lainnya dan bertanya, lalu mengapa kita tidak menghindari masalah? Ya. Ji Laur dan yang lainnya mengangguk. Tidak. Para senior, saya mohon kepada kalian, tolonglah kami. Dong Qin memohon. Maafkan saya, karena Dong Tian Chen sudah mengatakannya, kami pasti tidak bisa membantu Anda. Bos Ji menggelengkan kepalanya dan mundur ke samping. Ji Laur dan yang lainnya saling berpandangan dan mundur tanpa suara. Di permukaan, mereka semua diam, tetapi sebenarnya, mereka semua tertawa dan mengobrol diam-diam. Kemampuan anak-anak ini benar-benar membuat orang tua ini semakin menghormati mereka dari waktu ke waktu. Ya. Bahkan Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin memilih untuk berdiri bersama mereka. Dong Han Zhong benar-benar bodoh. Dari sekian banyak orang yang harus dilawan, dialah yang harus berkomplot melawan anak-anak ini. Bukankah dia sedang menggali kuburnya sendiri? Sebenarnya, mereka tahu alasannya. Tuhan telah memberitahukan mereka. Penampilan mereka sebelumnya hanya akting saja. Pada saat yang sama, melihat sekelompok tetua berdiri di sampingnya, wajah Dong Qin dipenuhi dengan keputusasaan. Mata Dong Han Zhong juga suram. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Dong Tian Chen dan Dong Ping saling menatap dengan niat membunuh di mata mereka. Kemudian, mereka melangkah maju dan menyerang Dong Han Zhong. Dong Han Zhong melirik kerumunan dan tiba-tiba menarik Dong Qin, berbalik, dan terbang tanpa melihat ke belakang. Kamu masih ingin pergi? Keduanya mencibir dan mengaktifkan momen waktu dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. Dong Xin juga mengikuti dari belakang. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih saling memandang dengan sedikit keceriaan di mata mereka. Mereka juga mengikuti di belakang tanpa tergesa-gesa. Dong Tian Chen, Dong Ping, tidak peduli apa yang saudara Zhong lakukan kepada kalian, kalian tidak dapat bergandengan tangan dengan Qin Fei Yang untuk membunuhnya. Dong Qin sangat marah dan kata-katanya dipenuhi kecemasan. Huff, jangan membuatnya terdengar begitu baik. Jika itu kamu, kamu akan lebih gila dari kami. Dong Ping mendengus. Tidak. Jika itu aku, aku pasti akan memikirkan gambaran besarnya. Dong Qin buru-buru berkata. Gambaran besarnya. Ketika Dong Han Zhong bersekongkol melawan kita, mengapa dia tidak memikirkan gambaran yang lebih besar? Sebaliknya, kamu jangan terlalu keras kepala. Kalau tidak, jangan salahkan kami saat kami kembali ke dinasti tengah dan menyerang keluargamu. Dong Tian Chen meraung. Jika bukan karena wanita ini, Dong Han Zhong pasti sudah mati di Gunung Seribu Phoenix. Mata Dong Qin bergetar. Ini adalah masalah yang paling dikhawatirkannya. Dia bisa mengikuti Dong Han Zhong dan melarikan diri ke ujung dunia, tetapi bagaimana dengan keluarganya? Terlepas dari apakah itu Dong Xin atau Dong Tian Chen, klan di belakang mereka dapat dengan mudah memusnahkan klannya. Dia tidak ingin menjadi pendosa bagi keluarganya. Tiba-tiba, dia menguatkan hatinya dan mendorong Dong Han Zhong menjauh. Dia berbalik menghadap Dong Tian Chen dan si gila dan berkata, gunakan kematianku untuk menukar nyawa saudara Zhong, oke? Dong Han Zhong berbalik untuk melihat Dong Qin dan terbang menjauh tanpa keraguan. Dia benar-benar bukan laki-laki. Sekali lagi meninggalkan Dong Qin dan melarikan diri sendiri, bahkan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya sangat muak dengan tindakan Dong Han Zhong. Apakah ini gaya seorang pria? Bukankah seharusnya seorang pria berdiri dan melindungi wanitanya? Bagaimana bisa seorang pria bersembunyi di balik seorang wanita? Bangun! Pria seperti dia tidak sepadan dengan pengorbananmu. Dong Xin meraung dan terbakar rasa cemas. Bisakah aku? Saya mohon padamu. Dong Qin menutup telinga dan memohon lagi dan lagi. Wanita yang bodoh sekali. Enyah! Dong Tian Chen meraung. Dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Dong Qin tanpa ampun. Kamu memaksaku melakukan ini. Dong Qin tiba-tiba meraung pelan, dan sebuah persona tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ledakan! Momen berikutnya. Diiringi dengan munculnya kekuatan hukum, Dong Qin melambaikan tangannya dan tujuh hukum pamungkas muncul. Kehendak Dao Surgawi meletus. Pada saat yang sama. Di wilayah Dong Qin, Rune Putih Susu muncul satu demi satu, memancarkan Aura Suci. Ledakan! Segera setelah. Kehendak Dao Surgawi yang dilepaskan oleh tujuh hukum tertinggi melambung ke tingkat lain. Ini. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kehendak ganda Dao Surgawi. Itu benar. Pada saat ini, keinginan Dao Surgawi Dong Qin sudah sebanding dengan keinginan ganda Dao Surgawi Qin Fei Yang. Ini adalah domen surga yang luas. Dapat meningkatkan kemauan Dao Surgawi satu tingkat. Dong Qin berkata dengan suara yang dalam. Berengsek! Kelima domen ini memang lebih konyol daripada yang lainnya. Kata Serigala bermata putih dengan kaget. Kehendak ganda Dao Surgawi bukanlah lelucon. Dengan kekuatan Dong Qin, itu sudah cukup untuk menghancurkan generasi tua. Ledakan! Dong Qin melambaikan tangannya dan tujuh hukum utama menyerang Dong Tian Chen dan Dong Ping. Keduanya panik dan buru-buru mengaktifkan waktu instan untuk menghindar. Sekarang. Domain pembunuh dewa dan domain keabadian mereka sudah tidak ada lagi, jadi mereka tidak bisa melawan Dong Qin secara langsung. Qin Fei Yang menatap Dong Qin dan berkata kepada si gila, kakak senior, kamu tinggal saja di belakang untuk menghadapinya. Bukan masalah besar. Orang gila itu terkekeh. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyapu Serigala bermata putih dan Dong Tian Chen. Kemudian, dia mengaktifkan keinginan ganda Dao Surgawi dan menginjak waktu instan untuk mengejar Dong Hansong. Jangan pernah pikirkan itu. Dong Qin masih ingin menghentikan Qin Fei Yang. Tujuh hukum pamungkas berputar di udara dan menyerang mereka. Apakah menurutmu Lao Zi tidak ada? Kata orang gila itu dengan marah. Disertai bunyi dentang keras, pedang jahat muncul entah dari mana dan menebas dengan ganas. Ledakan. Gelombang pertempuran yang mengerikan meraung dan gunung-gunung serta sungai-sungai di sekitarnya langsung rata dengan tanah. Kehendak ganda Dao Surgawi tidak bisa lagi menghentikan Lao Zi. Orang gila itu tertawa bangga dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Pedang All Evil itu sangat dahsyat karena menghancurkan tujuh hukum pamungkas Dong Qin. Apa? Tubuh halus Dong Qin bergetar ketika darah mengalir dari sudut mulutnya. Inikah kekuatan matman? Kuat sekali. Tidak heran bahkan Dong Ping dikalahkan oleh orang ini. Pedang jahat ini memang mampu bersaing dengan pedang iman milik ras manusia. Di kejauhan, Bos Ji dan segerombolan tetua memandang matman dari jauh, wajah tua mereka dipenuhi rasa puas. Pedang iman menyerap kekuatan iman makhluk hidup. Sementara pedang segala kejahatan menyerap semua kekuatan jahat di dunia. Keduanya dapat dianggap memiliki efek yang sama. Lebih-lebih lagi, pedang iman akan terus tumbuh kuat seiring bertambahnya iman. Pedang segala kejahatan pun sama saja. Dong Qin, jangan salahkan aku. Aku tidak punya perasaan apapun padamu, itu hanya angan-anganmu saja. Bisa memperjuangkan jalan keluar untukku, itu bisa dianggap sebagai nilaimu. Di langit di atas gunung. Merasakan gelombang pertempuran antara Dong Qin dan orang gila, Dong Han Zhong bergumam pada dirinya sendiri, tampak sangat dingin. Di matanya, hanya ada dirinya sendiri. Yang lainnya hanyalah bidak catur di tangannya. Hem. Namun, tepat saat dia mengira Dong Qin telah menahan semua orang dan berjuang mencari jalan keluar untuknya, Aura dengan cepat mendekat dari belakang. Qin Fei Yang. Raja Serigala bersayap emas. Dong Tian Chen, Dong Ping, Dong Xin. Dia hanya menahan si gila sendirian. Dia memang sampah. Bukan saja dia tidak berterima kasih, tetapi dia juga menyalahkan Dong Qin karena tidak berguna. Begitulah sifat Dong Han Zhong. Egois, hanya mementingkan diri sendiri, mereka tidak layak menjadi manusia. Karena tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli seberapa dingin kepribadian mereka, setidaknya mereka akan memiliki sedikit hati nurani. Dong Han Zhong benar-benar tidak berperasaan. 4.272. Cepat, cepat, cepat. Dia tepat di depan. Kehendak ganda dari jalan agung memang luar biasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka melihat Dong Han Zhong di depan mereka. Dong Tian Chen tak dapat menahan diri untuk tidak mendesak, matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Serigala bermata putih menatap Dong Tian Chen, terdiam, melihat ekspresimu sekarang, mereka yang tidak tahu akan mengira kau adalah musuh Bebu Yutan. Kita adalah musuh Bebu Yutan sejak awal. Dong Tian Chen mencibir. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya telah merencanakan sesuatu terhadap mereka, dia masih bisa mengerti. Bagaimanapun, mereka adalah musuh Bebu Yutan. Akan tetapi Dong Han Zhong, tak peduli apapun, mereka semua adalah sahabat, dan dia sebenarnya merencanakan sesuatu yang jahat terhadap mereka di belakang mereka. Jika bukan karena rencana Dong Han Zhong, akankah dia, Dong Ping, dan Dong Xin jatuh ke tangan Qin Fei Yang? Karena itu, semua ini adalah kesalahan Dong Han Zhong. Dia harus membayar harganya. Di depan, wajah Dong Han Zhong muram. Mereka semakin dekat, apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba, dia membuka terowongan ruang waktu dan masuk tanpa melihat ke belakang. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya menyusul, terowongan ruang waktu sudah mulai menghilang. Dong Tian Chen menghancurkan terowongan ruang waktu dengan pukulannya karena marah, tetapi Dong Han Zhong tidak muncul. Berengsek. Dia langsung menjadi marah. Dong Ping juga sama. Qin Fei Yang berhenti dan mengirimkan suaranya, Mu Qing, bagaimana? Laut terlarang. Mu Qing segera menjawab. Karena dia telah memata-matai keberadaan Dong Han Zhong di dunia penyu hitam. Terima kasih. Anda harus terus memata-matai. Jangan sampai dia membelah jiwa ilahinya dan lolos dari kejaran kita saat kita tidak ada. Qin Fei Yang berpikir. Mengerti. Suara Mu Qing terdengar. Benar-benar dapat diandalkan. Wajah Qin Fei Yang menampakkan secercah senyum, dan segera membuka terowongan ruang waktu, membawa serigala bermata putih, Dong Tian Chen, dan yang lainnya ke dalam terowongan secepat kilat. Di saat berikutnya, mereka turun di langit di atas laut. Di laut di depan, angin menderu dan ombak besar melonjak. Langitnya gelap tak terbandingkan. Laut terlarang. Dong Tian Chen sedikit tertegun. Ia segera mengamati area laut di sekitarnya. Pandangannya tertuju pada suatu titik di lautan tabu di depannya. Ia melihat sesosok tubuh bergegas menuju ke dalaman lautan tabu dengan kecepatan kilat. Mengejar. Benar sekali. Itu Dong Han Song. Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin semuanya sangat bersemangat. Karena di tabu ocean, mustahil untuk membuka saluran ruang waktu. Begitu Dong Han Song memasuki lautan tabu, ia akan seperti binatang buas yang terperangkap, tidak akan bisa melarikan diri meskipun ia memiliki sayap. Sekarang. Dia tidak punya pilihan lain selain kembali ke dinasti tengah. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dia menyapu mereka berempat dan mengaktifkan the moment of time untuk mengejar mereka. Qin Fei Yang, segala sesuatunya tidak terlihat baik. Tiba-tiba, suara Mu Qing terdengar di benak Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang curiga. Sebelum kamu tiba di lautan tabu, Dong Han Song memisahkan selusin jiwa ilahi, dan sekarang mereka melarikan diri ke segala arah. Kata Mu Qing. Apa? Ada begitu banyak jiwa ilahi. Qin Fei Yang melirik ke arah laut di sekitarnya, alisnya terkatup rapat. Semakin banyak jiwa ilahi yang dia bagi, semakin mudah untuk memastikan keselamatannya. Karena selama ada setitik jiwa ilahi yang lolos, dia tidak akan mati. Kata Mu Qing. Qin Fei Yang tidak berhenti. Tapi, setelah merenung sejenak, dia mengirimkan transmisi suara, bantu aku memperhatikan belasan jiwa itu terlebih dahulu. Setelah membunuh tubuh utama Dong Han Song, aku akan perlahan mencari jiwa-jiwa itu. Oke. Mu Qing menjawab. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap punggung Dong Han Song. Ada kilatan dingin di matanya. Dia benar-benar orang yang sulit untuk dihadapi. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan Mu Qing, dia tidak akan mampu membunuh Dong Han Song sama sekali. Karena itu, sekarang ada kesempatan, dia harus menyingkirkannya. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya semakin dekat, Dong Han Song melarikan diri sambil berteriak panik, Qin Fei Yang, ayo kita berdiskusi. Membahas apa? Serigala bermata putih mencibir. Mari bekerja sama. Kata Dong Han Song. Bajingan, kau ingin mengkhianati kerajaan suci. Dong Tian Chen mendengar ini dan berteriak dengan marah. Mengkhianati. Kamu masih berani mengatakan hal itu. Bukankah kau sudah mengkhianati kerajaan ilahi? Sebagai keturunan langsung, kau bisa mengkhianati kerajaan ilahi. Kenapa aku, keturunan cabang yang kau pandang rendah, tidak bisa melakukan hal yang sama. Dong Han Song mencibir. Kita semua dalam kekacauan ini gara-gara kamu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa dikendalikan oleh Qin Fei Yang sekarang? Dong Tian Chen meraung. Dia tidak menyembunyikan kata-katanya. Karena dia mengikuti Qin Fei Yang, dia tidak mau melakukannya. Haha. Kalau begitu, yang bisa kau salahkan hanyalah ketidakmampuanmu. Jika bukan karena Qin Fei Yang yang membantumu, apakah kau masih bisa bersikap sombong sampai sekarang? Dong Han Song tersenyum dingin dan melanjutkan, Qin Fei Yang, mereka yang sedikit jumlahnya hanya menguasai satu wilayah. Wilayah Qian Kun milikku dapat berevolusi menjadi semua wilayah mereka. Kekuatanku sendiri lebih kuat daripada gabungan mereka. Jadi jika kita bekerja sama, itu akan menjadi aliansi sejati. Masuk akal. Serigala bermata putih mengangguk. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya panik dan buru-buru menatap Qin Fei Yang. Kaka, jangan berubah pikiran saat ini. Jika Qin Fei Yang benar-benar berubah pikiran, maka mereka bertiga harus mati. Karena, Dong Han Song tidak akan membiarkan mereka terus hidup di dunia ini. Terlebih lagi, setelah bekerja sama dengan Dong Han Song, mereka akan kehilangan nilainya. Qin Fei Yang tentu saja tidak akan membiarkan mereka hidup. Mata Qin Fei Yang bergedip dan berkata sambil tersenyum, dalam hal nilai, kamu memang jauh melampaui mereka. Mendengar ini, hati Dong Tian Chen dan dua orang lainnya tak dapat menahan rasa berdebar-debar. Dong Han Song agak senang. Qin Fei Yang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menggelengkan kepalanya, tapi kamu terlalu berbahaya dan terlalu kejam. Dong Qin tergila-gila padamu, tapi kamu hanya tahu cara memanfaatkannya. Meskipun aku, Qin Fei Yang, bukanlah orang baik, setidaknya aku masih punya hati nurani. Apa? Dong Tian Chen dan dua orang lainnya menghela napas panjang. Bukankah itu hanya seorang wanita? Dong Han Song berkata dengan marah. Bukankah itu hanya seorang wanita? Apakah kamu memandang rendah wanita? Ibumu bukan seorang wanita. Tanpa ibumu, apakah ada dirimu? Izinkan saya katakan, wanita adalah makhluk yang paling hebat, terutama wanita yang sangat mencintai Anda dan bahkan rela berkorban demi Anda. Anda harus lebih menghargainya. Jika kau tidak meninggalkan Dong Qin, mungkin aku akan benar-benar mempertimbangkan untuk bekerja sama denganmu. Tapi sekarang, aku akan memberimu tiga kata, kamu tidak layak. Qin Fei Yang tertawa marah. Saat suaranya melemah, dia akhirnya menyusul Dong Han Song. Hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam, hukum kenam yang paling kuat, semuanya diaktifkan dalam sekejap. Bajingan. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Dong Han Song meraung. Tujuh kebenaran mendalam utama diaktifkan, dan kehendak daosurgawi meletus, dengan marah menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Qin Fei Yang mencibir, dan tujuh kebenaran mendalam yang paling utama pun ditekan. Diiringi oleh ledakan keras, tujuh kebenaran mendalam yang paling utama milik Dong Han Song pun musnah di tempat. Mengikuti dengan saksama. Tujuh kebenaran mendalam yang paling utama menenggelamkan Dong Han Song. Teriakan melengking bergema di angkasa. Tanpa domen kiankun, tubuh abadi, dan kondisi tak terkalahkan, Dong Han Song lemah bagaikan semut di hadapan Qin Fei Yang. Tubuhnya hancur dan darah berceceran di langit. Tidak. Aku tidak mau. Dong Han Song meraung penuh kebencian, dan jiwanya berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Pada akhirnya, jiwanya hancur. Untuk sesaat, tempat itu pun menjadi sunyi senyap. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya menatap kehampaan, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Ayo teruskan rencana jahatmu terhadap kami. Sekarang, dia bahkan berencana untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Sungguh tindakan yang gegabuh. Namun, mengikuti dengan saksama. Mereka bertiga menatap Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, hati mereka dipenuhi perasaan campur aduk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bergabung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk membunuh Dong Han Song. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa Qin Fei Yang akan menyelamatkan mereka lagi dan lagi. Takdir. Tidak. Ini sungguh nasib buruk. Qin Fei Yang tiba-tiba menoleh ke arah mereka bertiga dan berkata, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Apa? Mereka bertiga langsung menjadi waspada. Apakah dia akan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai dan membunuh mereka? Aduh. Melihat reaksi mereka bertiga, Qin Fei Yang tercengang, lalu berkata tanpa berkata apa-apa, jangan salah paham, maksudku Dong Han Song belum mati. Apa? Belum mati. Ketiganya saling berpandangan. Mu Qing telah mengawasinya dengan mata surgawi. Mu Qing pernah memberitahuku sebelumnya bahwa ketika kami mengejarnya ke lautan tabu, Dong Han Song sudah terpecah menjadi belasan jiwa dewa dan melarikan diri ke berbagai arah. Jadi sekarang, kita masih harus mengejar jiwa-jiwa suci ini. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitulah adanya. Mereka bertiga tidak dapat menahan napas lega. Itu benar-benar membuat mereka takut. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Mu Qing muncul dan berkata sambil tersenyum, pimpin jalan. Mu Qing melirik Dong Tian Chen dan dua orang lainnya, lalu menunjuk ke arah selatan lautan tabu dan berkata, tujuh jiwa dewa pergi ke sana, mereka juga pasti ingin melarikan diri kembali ke dinasti tengah. Bagaimana dengan sisanya? Qin Fei Yang bertanya. Beberapa jiwa dewa yang tersisa melarikan diri ke klan laut dan klan binatang. Kata Mu Qing. Kalau begitu, ayo kita hancurkan ke tujuh jiwa dewa itu terlebih dahulu. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh, menggulung beberapa dari mereka, dan bergegas ke selatan. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya saling berpandangan, mata mereka penuh ketakutan. Inilah yang ditakuti Mu Qing. Meskipun kekuatan Mu Qing tidak sekuat mereka sekarang, kekuatan mata surgawi terlalu mengerikan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha bersembunyi, mereka tidak dapat bersembunyi dari mata-mata Mu Qing. Ini adalah bukti terbaik. Jika bukan karena Mu Qing, siapakah yang akan tahu bahwa Dong Han Zong telah membagi jiwa sucinya terlebih dahulu. Dan ada lebih dari selusin jiwa dewa. Jika mereka tidak tahu, Dong Han Zong tidak akan mati. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Ancaman Mu Qing lebih besar dari Qin Fei Yang, Si Gil Mo, dan Raja Serigala Sayap Emas. Sekarang, berpikir kembali ke ide awal mereka untuk datang ke empat benua besar, bahkan mereka merasa sedikit konyol. Mereka masih ingin membunuh orang-orang ini. Mereka terlalu naif. Hanya Mu Qing, Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan Serigala Bermata Putih sudah cukup untuk memusnahkan mereka, belum lagi leluhur iblis, Dong Zeng Yang, Mu Tian Yang, dan Long Chen, monster-monster ini. Jika semua orang ini menyerang, siapakah lawannya? Ketika mereka berada di dinasti tengah, ketika mereka mendengar delapan elit berbicara tentang Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Mereka bahkan mengira bahwa kedelapan elit itu melebih-lebihkan dan meningkatkan moral orang lain sambil mengurangi kekuatan mereka sendiri. Tapi sekarang, ketika mereka menghadapinya dan mengalaminya sendiri, mereka tahu bahwa itu lebih menakutkan daripada apa yang dikatakan delapan elit itu. Mereka juga bisa memprediksi. Masa depan kerajaan ilahi mengkhawatirkan. 4.273 Sesaat berlalu, sebuah pulau terpencil yang primitif memasuki pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mu Qing berkata, ada jiwa di sini, tetapi dia telah menemukan kita dan bersembunyi di sebuah gua terbengkalai di pulau itu. Masih bersembunyi. Serigala bermata putih tertawa. Suara mendesing. Sekelompok orang memasuki pulau terpencil. Di bawah pimpinan Mu Qing, mereka langsung menuju gua. Mu Qing, dasar bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di dalam gua, jiwa Dong Han Zhong menjadi marah. Jika bukan karena campur tangan Mu Qing, bahkan jika Qin Fei Yang memiliki 100 pasang mata, mustahil baginya untuk menemukan jiwanya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengetahui bahwa dia telah terbagi menjadi lebih dari selusin jiwa segera setelah dia memasuki lautan tabu. Haha! Aku tidak memintamu untuk membiarkanku pergi. Tawa Mu Qing terdengar. Mengikuti dengan saksama. Sekelompok orang memasuki gua. Dong Han Zhong menatap Mu Qing dengan penuh kebencian dan berkata sambil tersenyum muram, kamu tidak akan memiliki karma baik karena kamu telah mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Mendengar ini, ekspresi Mu Qing sedikit kaku. Kelainan ini jelas diperhatikan oleh Qin Fei Yang dan diam-diam berkata, ada apa? Tidak ada apa-apa. Mu Qing melambaikan tangannya dan menatap Dong Han Zhong dan berkata dengan acu-ta'acu, aku tidak tahu apakah aku akan memiliki karma baik di masa depan, tetapi aku tahu bahwa kamu pasti tidak akan memiliki karma baik. Dasar bajingan. Dong Han Zhong meraung. Berani sekali kau bicara omong kosong. Dong Tian Chen maju selangkah dan meraih jiwa Dong Han Zhong. Dong Tian Chen, jangan menyinggung perasaannya. Saat kau menyingkirkanku, Qin Fei Yang tidak akan membiarkanmu pergi, apalagi saudaramu Dong Ping dan Dong Xin. Sebentar lagi kita akan dipertemukan kembali di neraka. Dong Han Zhong tertawa sinis. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dong Tian Chen tersenyum dingin dan mengepalkan kelima jarinya. Dong Han Zhong menjerit dan jiwanya musnah di tempat. Tempat berikutnya. Tanpa ragu-ragu, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengejar jiwa kedua di bawah bimbingan Mu Qing. Qin Fei Yang merenung sepanjang jalan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Mu Qing, apa maksud Dong Han Zhong dengan kata-katanya tadi? Karena memang ada yang salah dengan reaksi Mu Qing sebelumnya. Kata-kata apa? Mu Qing menatapnya dengan curiga. Berhentilah berpura-pura bodoh. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Serigala bermata putih dan Dong Tian Chen menatap Mu Qing dengan bingung. Mu Qing merenung sejenak dan tersenyum tipis. Bukankah ada pepatah? Rahasia surga tidak boleh diungkapkan, atau kau akan dihukum oleh surga? Artinya, jika kau mengungkapkan terlalu banyak rahasia surga, kau akan dirundung nasib buruk di masa depan. Sial! Serigala bermata putih itu tertegun. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak mengerti. Pendeknya. Mataku yang maha melihat dikatakan mampu melihat segala sesuatu di dunia, tetapi dikatakan juga mampu melihat rahasia-rahasia surga. Kata Mu Qing. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan bertanya, Dengan kata lain, Dengan membantu kami menemukan jiwa Dong Han Zhong, kamu mengungkap rahasia surga. Iya. Dengan melakukan hal ini, saya sebenarnya ikut campur dalam nasib orang lain. Tidaklah berlebihan jika saya katakan bahwa saya sedang mengungkap rahasia surga. Mu Qing mengangguk. Apakah kamu benar-benar akan dihukum oleh surga di masa depan? Serigala bermata putih bertanya. Dihukum oleh surga? Mu Qing bergumam dan menggelengkan kepalanya. Entahlah, Tapi mata maha melihatku mirip dengan mata takdir Dong Zheng Yang. Keduanya mampu melihat rahasia surga. Bukankah Dong Tian Chen selalu mengatakan itu? Saya pikir masuk akal jika kita tidak dapat mengungkapkan rahasia surga. Kalau begitu, kau harus mengurangi penggunaan mata maha melihatmu di masa mendatang. Kata Qin Fei Yang. Tidaklah berlebihan. Sebagai perbandingan, mata yang melihat segalanya kurang berisiko dibandingkan mata takdir. Bagaimanapun, mata takdir mampu melihat nasib orang lain secara langsung. Inilah arti sebenarnya dari mengungkap rahasia surga. Di samping itu. Lalu kenapa jika ada hukuman surgawi? Itu hanyalah hukuman surgawi. Apa yang bisa terjadi padaku? Mu Qing tersenyum mendominasi. Haha. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tidak bisa menahan tawa. Benar sekali. Jadi bagaimana jika ada hukuman surgawi? Paling-paling, mereka akan menghadapinya bersama-sama di masa depan. Segera. Mereka telah berhasil menghapus jiwa ilahi kedua. Kali ini, Dong Han Zhong benar-benar bingung. Puluhan jiwa yang tersisa tidak tahu harus pergi ke mana. Ini karena dimanapun dia bersembunyi, Mu Qing dapat menemukannya dengan mudah. Sehari berlalu. Akhirnya. Hanya ada satu jiwa yang tersisa. Jiwa ilahi terus melarikan diri di benua timur, panik luar biasa. Jika orang lain, mereka tidak akan bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Sebab, jika jiwa yang terakhir hancur, itu berarti kehancuran jiwa secara menyeluruh. Dong Han Zhong sebenarnya tidak ingin mati. Tidak mudah baginya untuk mencapai kesuksesan dan status seperti sekarang. Dia tidak sanggup kehilangan semua itu. Tanpa sadar, dia melarikan diri ke langit di atas sebuah pulau. Hah. Di pulau di bawahnya, dia merasakan banyak aura yang kuat. Di mana ini? Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan mengamati pulau itu. Jejak kecurigaan merayapi hatinya. Siapa ini? Diiringi teriakan, beberapa anggota suku laut terbang ke langit dan menatap jiwa Dong Han Zhong dengan niat membunuh. Suku laut. Dong Han Zhong sedikit terkejut. Seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat, dia buru-buru berkata, Saya Dong Han Zhong dari Dinasti Tengah. Saya perintahkan Anda untuk segera mengantar saya kembali ke Dinasti Tengah. Dong Han Zhong. Para anggota suku laut terkejut. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok emas terbang ke langit dan mendarat di depan Dong Han Zhong. Salam, pangeran kecil. Para anggota suku laut membungkuh. Pangeran kecil. Dong Han Zhong tercengang. Ia menatap pemuda di depannya dan bertanya dengan heran, Kamu Hai Zidong. Itu aku. Hai Zidong Nodet. Benar sekali. Pulau ini adalah tempat berkumpulnya sisa-sisa suku laut. Sekarang. Semua sisa suku laut dipimpin oleh Hai Zidong. Dong Han Zhong terkejut dan buru-buru berkata, Hai Zidong, Kin Fei yang mengejarku. Cepat pikirkan cara untuk mengirimku kembali ke Dinasti Tengah. Selama kamu bisa mengirimku kembali ke Dinasti Tengah, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Mendengar ini, ekspresi Hai Zidong menjadi sangat aneh. Orang lain datang untuk memintanya mengawal kembali ke Dinasti Tengah. Dan dia juga dikejar oleh Kin Fei yang. Para jenius yang tak tertandingi ini, apakah mereka begitu lemah? Pangeran kecil, kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Itu benar. Sekarang, kita tidak mampu menyinggung Kin Fei yang. Jika kita biarkan dia tahu bahwa kita membantu musuhnya, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Para anggota suku laut di belakangnya buru-buru menatap Hai Zidong dan berkata, Berani sekali kau. Dong Han Zhong sangat marah. Dia melotot ke arah mereka dan berteriak, Sebagai orang-orang kerajaan ilahi, kalian tidak takut Kaisar akan menghukum kalian di masa depan. Hem. Jangan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Untuk menghadapi Kin Fei yang, suku laut telah dimusnahkan oleh mereka. Bukankah pengorbanan ini sudah cukup? Apakah kau ingin suku lautan dimusnahkan? Lagi pula, ketika suku lautan dimusnahkan, dimanakah Kaisar dinasti tengah? Sekarang Anda ingin kami membantu Anda. Dalam mimpimu, para anggota suku laut tidak menaruh muka sedikitpun pada Dong Han Zhong. Wajah Dong Han Zhong muram. Apakah ini situasi terkini di empat benua besar? Bahkan suku laut tidak berani melawan Kin Fei yang dan yang lainnya. Seseorang harus tahu. Kin Fei yang dan yang lainnya adalah penyusup. Bukankah seharusnya kekuatan kerajaan ilahi bersatu melawan para penyusup? Namun sekarang, mereka ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, Hai Zidong menatap para anggota suku laut dan berkata dengan marah, beraninya kalian berbicara kepada Kaisar dinasti tengah. Cepatlah dan minta maaf. Yang mulia, Anda. Para anggota suku laut menatap Hai Zidong dengan tak percaya. Sekarang Anda berbicara mewakili rakyat dinasti tengah. Cepatlah dan minta maaf. Mata Hai Zidong dingin. Para anggota suku laut saling memandang dan menahan amarah di hati mereka. Mereka memandang Dong Han Zong dan berkata, Kami minta maaf. Dong Han Zong menatap Hai Zidong dan menghela nafas. Itu bukan salahmu. Bagaimanapun, Kin Fei yang dan yang lainnya terlalu kejam. Kamu tahu. Mereka mendengus dalam hati. Dia seharusnya tidak datang ke sini dan melibatkan mereka. Hai Zidong memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, Tuan, silakan pergi ke pulau dan beristirahat. Saya tidak bisa beristirahat. Dong Han Zong buru-buru berkata, Kin Fei yang mengejarku. Mu Qing memiliki mata yang melihat segalanya. Dia pasti tahu bahwa aku bersamamu. Apa? Para anggota suku laut terkejut. Bukankah itu berarti Kin Fei yang akan membawa orang untuk membunuh mereka nanti? Yang mulia, Ayo kita lari. Tempat ini tidak lagi aman. Mereka memandang Hai Zidong, Wajah mereka penuh ketakutan terhadap Kin Fei yang dan yang lainnya. Mu Qing memiliki mata yang melihat segalanya. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Hai Zidong menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka putus asa sampai pada titik ekstrim. Sekarang hanya ada satu cara. Hai Zidong mendesah dalam-dalam. Apa itu? Mereka bertanya. Dong Han Zong juga menatap Hai Zidong dengan penuh harap. Hai Zidong tidak berbicara dan hanya menatap Dong Han Zong. Mereka sedikit bingung pada awalnya, tetapi melihat mata Hai Zidong, mereka perlahan-lahan memahami ide Hai Zidong. Dia ingin menjatuhkan Dong Han Zong dan meminta penghargaan dari Kin Fei yang. Yang mulia, ini tidak baik. Bagaimana jika orang-orang dinasti tengah tahu tentang ini? Apakah mereka akan mengampuni kita? Mereka sangat gugup. Lalu, apa cara yang lebih baik yang kamu miliki? Hai Zidong bertanya. Mereka terdiam. Mereka sekarang adalah orang-orang terkuat di antara sisa-sisa suku laut. Selain Hai Zidong, mereka adalah orang-orang terkuat di suku laut. Jadi, Hai Zidong mengambil kesempatan ini untuk sengaja membuat pertunjukan seperti itu agar orang-orang ini mendukungnya. Karena sekarang, dia setia kepada Kin Fei yang. Tetapi, dia tidak berani mengatakannya keras-keras. Karena begitu dia mengatakannya dengan lantang dan memberitahu orang-orang bahwa dia telah menjadi bawahan Kin Fei yang, mereka pasti tidak akan merasa puas terhadapnya. Tapi jika orang-orang di depannya ini berdiri bersamanya di masa depan, maka akhir ceritanya akan berbeda. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Han Zong menatap mereka. Tidak ada apa-apa. Kami hanya berdiskusi tentang bagaimana cara lolos dari kejaran Kin Fei yang dan berhasil mengirimmu kembali ke dinasti tengah. Hai Zidong menghibur mereka dan pada saat yang sama, dia menyampaikan suaranya kepada mereka, tangkap Dong Han Zong dan serahkan dia kepada Kin Fei yang. Ini adalah satu-satunya cara. Pikirkan baik-baik. Mereka saling memandang. Pada akhirnya, demi masa depan Ocean 3B, mereka membuat keputusan. Oke. Ayo kita lakukan. Siapa yang peduli dengan dinasti tengah? Siapa yang peduli dengan Kaisar? Mari kita selamatkan nyawa kita sendiri terlebih dahulu. Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, mata Hai Zidong berbinar karena senyuman. Dengan dukungan orang-orang ini, apakah itu untuk memerintah suku laut dan ras binatang di masa depan atau untuk menghubungi Kin Fei yang tidak perlu bersembunyi? Adapun Dong Han Zong ini, dia benar-benar datang kepadanya untuk meminta bantuan. Bukankah ini seperti masuk perangkap? 4.274 Semakin Dong Han Zong memperhatikan kelompok Hai Zidong, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Baik Hai Zidong maupun beberapa pelaut, meski mereka semua tampak mengjilat, ada sedikit niat membunuh di mata mereka. Tidak. Orang-orang ini tidak bisa dipercaya. Dong Han Zong membuat keputusan yang cepat. Dong Han Zong berbalik dan terbang tanpa melihat ke belakang. Menurutmu kau mau ke mana? Beberapa tetua laut saling memandang dan melangkah keluar, mengelilingi Dong Han Zong. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Han Zong menatap mereka dengan muram. Tidak ada apa-apa. Kami hanya ingin melindungimu. Terlalu berbahaya bagimu untuk lari sendirian. Hai Zidong terkekeh. Namun, senyuman ini membuat Dong Han Zong semakin bingung. Dong Han Zong menatap beberapa tetua laut dan berkata sambil tersenyum, cepat undang tuan ini untuk beristirahat di pulau. Ia. Mereka mengangguk dan mundur ke samping, sambil menunjuk ke pulau di bawah. Tuan, ku mohon. Mata Dong Han Zong berkedip saat dia terbang menuju pulau itu. Tetapi sebelum dia bisa terbang lebih dari 10 meter, dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Hem. Turunkan dia. Hai Zidong tidak lagi menyembunyikan dirinya dan berteriak dengan dingin. Beberapa tetua laut tidak lagi memiliki tatapan dingin di mata mereka. Berbagai kekuatan hukum muncul dan memenjarakan jiwa ilahi Dong Han Zong. Kau sedang mencari kematian. Dong Han Zong meraung histeris. Mencari kematian. Hai Zidong mencibir dan menatap Dong Han Zong, jika kami membantumu sekarang, kami akan mencari kematian. Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Di pulau di bawah. Banyak pelaut muncul dan menatap Hai Zidong dengan curiga. Hai Zidong menghela nafas dan berkata tanpa daya, aku melindungimu. Jika kita membiarkan Dong Han Zong pergi sekarang, Kinfei yang pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Iya. Hanya ini jalan satu-satunya. Serahkan Dong Han Zong kepada Kinfei yang sebagai ganti keselamatan para pelaut kita. Beberapa tetua pelaut mengangguk satu demi satu, ekspresi mereka dipenuhi kesedihan. Di masa lalu, para penghuni laut merupakan penguasa kerajaan ilahi, suatu eksistensi yang diagungkan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang, mereka telah mencapai titik mengkhianati tuannya demi kelangsungan hidup. Mendengar perkataan Hai Zidong dan beberapa tetua terkemuka, semua anggota ras laut terdiam. Hati mereka dipenuhi dengan kepahitan. Si Rache yang dulu jaya tidak ada lagi. Sekarang, mereka hanyalah makhluk menyedihkan yang berjuang untuk bertahan hidup. Weng! Tiba-tiba, kekosongan di depan bergetar. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Sekelompok yang berjumlah enam orang berjalan keluar dari lorong. Itu adalah Kinfei yang dan kelompoknya. Dalam sekejap, semua anggota ras oceanik menjadi gugup. Karena entah itu Kinfei yang, Serigala Bermata Putih, atau Mu Qing, mereka semua adalah orang-orang yang membuat orang gemetar ketakutan. Belum lagi Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping adalah tiga jenius dinas di tengah. Apa yang telah terjadi? Melihat Dong Han Zong yang dipenjara, Kinfei yang dan yang lainnya tercengang. Kinfei yang, Mu Qing, dan Serigala Bermata Putih semuanya palsu. Karena Hai Zidong sekarang adalah salah satu dari mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa jiwa ilahi Dong Han Zong telah melarikan diri ke sini, mereka sudah tahu bahwa beginilah hasilnya. Dong Tianchen juga tahu. Karena Dong Tianchen tahu bahwa Hai Zidong telah menyerah kepada Kinfei yang. Namun Dong Xin dan Dong Ping tidak tahu. Keterkejutan di wajah mereka sangat nyata. Salam, tuan-tuan. Hai Zidong bergegas maju dan membungkuk. Dan melambai ke arah anggota klan di belakangnya. Para anggota klan ini juga memahami niat Kinfei yang dan buru-buru membungkuk kepada Kinfei yang dan yang lainnya. Kinfei yang melirik anggota klan laut dan berkata, Kalian sekarang memenjarakan Dong Han Zong. Anggota klan kalian tidak keberatan, kan? Mereka tidak akan keberatan. Karena aku sudah mengurusnya. Sekarang orang-orang klan ini sangat mendukung saya. Hai Zidong berkata dalam hati. Tidak buruk. Tampaknya kau tidak mengecewakan harapanku yang tinggi padamu. Kinfei yang tertawa diam-diam. Hai Zidong tersenyum dingin, tidak menganggapnya serius. Harapan yang tinggi. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Anda jelas ingin memanfaatkan saya. Tuan Kin, kami akan menyerahkan jiwa Dong Han Zong kepadamu sekarang. Tolong beri kami jalan keluar. Beberapa tetua menatap Kinfei yang dengan memohon. Jalan keluar. Kinfei yang bergumam. Dong Ping ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata, Tolong beri mereka jalan keluar. Bagaimanapun, mereka telah membantu kita. Mengapa kamu menyela? Dong Tian Chen diam-diam melotot ke arahnya. Kaka, apa yang kamu katakan? Ras laut juga merupakan anggota kerajaan ilahi kita. Apakah salah jika aku memohon kepada mereka? Dong Ping bingung. Dong Xin juga menatap Dong Tian Chen dengan curiga. Kamu tidak mengerti. Hai Zidong telah menyerah pada Kinfei yang. Sekarang ini hanya sebuah pertunjukan yang Hai Zidong tampilkan di depan para anggota klan. Dong Tian Chen berkata dalam hati. Apa? Hai Zidong sudah menyerah pada Kinfei yang. Keduanya terkejut. Itu benar. Aku jatuh ke tangan Kinfei yang karena Hai Zidong ini. Mata Dong Tian Chen berkilat dengan niat membunuh. Tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun Hai Zidong tidak mengkhianatinya, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Bajingan sialan. Dong Ping dan dua orang lainnya sangat marah. Hai Zidong merasakan niat membunuh ketiganya, tetapi dia tidak menyimpannya dalam hati. Karena Dong Tian Chen sudah berada di bawah kendali Kinfei yang, apa yang perlu dikhawatirkan? Karena Dong Ping secara pribadi memohon kepadamu, aku akan berbelas kasih dan memberimu jalan keluar. Tapi ingat, jangan menyinggung perasaanku lagi. Kinfei yang memandang beberapa tetua pendiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Kin. Para tetua meneteskan air mata karena rasa syukur. Anggota si Rache lainnya juga menghela nafas lega. Hai Zidong juga sangat berterima kasih. Ia lalu menatap Dong Ping dan membungkuk, Terima kasih, Tuan, karena telah memohon kepada kami. Wajah Dong Ping menjadi gelap. Mengapa kamu tidak menjadi aktor? Kinfei yang menoleh ke Mu Qing dan bertanya, Ini adalah jiwa ilahi yang terakhir, kan? Ia. Mu Qing mengangguk. Kinfei yang tersenyum tipis. Ia menatap Dong Tian Chen dan dua orang lainnya dan berkata, Selama roh ini hancur, jiwa Dong Han Zong akan benar-benar hancur. Jadi, apakah kita akan melakukannya, atau apakah kamu akan melakukannya? Tentu saja harus kita. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya melangkah keluar dan mendarat di depan penghalang. Mereka memandang Dong Han Zong dan mencibir, Kau tidak menyangka ini, kan? Bahkan jika kau membelah selusin jiwa ilahi, Kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Mengapa kamu begitu sombong? Jika bukan karena bantuan Mu Qing, Apakah kau pikir kau bisa menemukan jiwa ilahiku? Kalian hanya beberapa potong sampah yang hanya tahu cara bergantung pada orang lain. Tidak, kalian lebih buruk dari sampah. Dong Han Zong meraung. Masih sombong. Dong Ping menghancurkan penghalang dan meraih jiwa ilahi Dong Han Zong. Sekalipun kau membunuhku, kau tetaplah sampah. Ini adalah takdirmu, dan tidak akan pernah bisa diubah. Dong Han Zong tertawa. Dong Ping sangat marah. Namun Dong Tian Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang bahu Dong Ping. Ia tersenyum dan berkata, Tidak perlu marah kepada orang yang akan mati. Benar. Dong Ping menganggup dan mencibir, Kamu hanya ingin memprovokasi kami agar kami memberimu kesempatan untuk hidup, Tetapi apakah menurutmu itu mungkin? Dong Han Zong panik. Dia memang punya rencana seperti itu, Tetapi dia tidak menyangka Dong Tian Chen akan menyadarinya. Adapun sampah apa, itu bahkan lebih konyol lagi. Saat ini, kami memandang kalian sebagai pemenang, Dan kalian digenggam di tangan kami seperti anjing mati. Ini bukti terbaik. Dong Ping mencibir. Kamu tidak akan bangga lama-lama. Menghadapi penghinaan yang berulang-ulang, Dong Han Zong meraung putus asa. Saya masih lebih baik darimu. Pergi dan minta maaf atas kesalahan yang telah kamu buat. Dong Ping mengepalkan tinjunya dan jiwa ilahi terakhir Dong Han Zong hancur di tempat. Hanya raungan penuh kebencian yang tersisa, Bergema di udara di atas pulau untuk waktu yang lama. Dia akhirnya mati. Dong Xin berbisik. Perasaan jijik di hatinya akhirnya hilang. Seluruh tubuhnya terasa nyaman. Serigala bermata putih memutar matanya Dan menatap Dong Tian Chen dan dua orang lainnya. Dia menyeringai dan berkata, Kalian bertiga, Hai Zidong telah banyak membantu kita. Bukankah kita harus memberinya hadiah? Memberinya hadiah. Mereka bertiga membeku. Jangan manfaatkan kami, oke. Namun mata Hai Zidong dan yang lainnya berbinar. Ketiganya adalah para jenius tak tertandingi Dari dinasti tengah dan berasal dari keluarga yang kuat. Mereka pasti memiliki banyak harta karun. Lebih-lebih lagi. Dengan status dan identitas mereka, Mereka akan merasa terlalu malu Untuk mengeluarkan barang-barang biasa yang murah. Kita tidak bisa membiarkan orang membantu kita secara cuma-cuma. Serigala bermata putih itu menyeringai. Wajah Dong Tian Chen menjadi gelap dan berkata dengan marah, Cincin interspatial kami hancur saat kami bertarung denganmu. Kami bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah batu dewa, apalagi yang lainnya. Bermuka 2 Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Kuncinya adalah kita bisa mengeluarkannya. Dong Tian Chen meraung. Bagus. Tampaknya apa yang kalian sebut status dan identitas hanyalah bualan. Kata Serigala bermata putih dengan ekspresi meremehkan. Ketiganya berwajah gelap dan urat-urat biru menonjol. Mata Hai Zidong berbinar dan dia membungkuh. Tuan Raja Serigala, kami tidak butuh imbalan apapun. Jika memungkinkan, saya berharap mendapat janji dari Dong Tian Chen dan dua orang lainnya. Serigala bermata putih terkejut dan bertanya dengan curiga, janji apa? Qin Fei Yang, Dong Tian Chen, dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Hai Zidong dengan bingung. Hai Zidong menatap anggota klan di belakangnya dan melambaikan tangannya. Kalian boleh pergi dulu. Yang mulia. Beberapa tetua merasa sangat khawatir. Hai Zidong berkata, apakah kita bisa menjaga kedamaian ras laut selamanya atau tidak tergantung pada ini? Kau bisa pergi sekarang. Menjaga kedamaian si Rache selamanya. Beberapa tetua saling memandang. Tiba-tiba, dia merasa bahwa pangeran kecil itu cukup berani. Oke. Hati-hati. Mereka menjawab secara diam-diam, lalu berbalik menatap anggota klan di belakang mereka dan berteriak, kalian boleh pergi sekarang. Pada saat itu, semua anggota klan laut terbang menuju pulau di bawah. Segera, hanya Hai Zidong, Qin Feiyang dan lainnya yang tersisa di sini. Apa yang ingin dikatakan orang ini? Sangat misterius. Serigala bermata putih bergumam. Siapa tahu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Suara mendesing. Hai Zidong menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Dong Tianchen dan dua orang lainnya. Ia membungkuk dan berkata, Yang rendah hati ini berharap kalian bertiga dapat tutup mulut mengenai masalah yang membuat yang rendah hati ini tunduk kepada Qin Feiyang. Terutama tidak memberi tahu yang mulia. Ini. Serigala bermata putih dan Qin Feiyang saling berpandangan. Anak ini pintar sekali. Itu sungguh mengesankan. Karena jika masalah Hai Zidong yang tunduk pada mereka sampai ke telinga Kaisar Dinasti Tengah, Kaisar tidak akan pernah membiarkan Hai Zidong dan Ras Laut pergi. Pada saat itu, Ras Laut benar-benar akan menghadapi krisis kepunahan. 4.275 Meskipun Hai Zidong tidak punya pilihan selain tunduk pada Qin Feiyang, apakah Kaisar peduli dengan ini? Kaisar hanya tahu bahwa Hai Zidong telah mengkhianati kerajaan ilahi. Akankah Kaisar menunjukkan belas kasihan kepada seorang pengkhianat? Tentu saja tidak. Tapi jika Dong Tianchen dan dua orang lainnya membantu menyembunyikan masalah ini dari Kaisar, maka Hai Zidong dan Ras Laut tidak akan berada dalam bahaya kepunahan. Itulah sebabnya Qin Feiyang dan Serigala bermata putih mengatakan bahwa Hai Zidong cerdas dan tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk memecahkan bahaya tersembunyi ini. Dibandingkan dengan apa yang disebut hadiah, itu jauh lebih berharga. Karena ini tidak hanya akan melindungi Hai Zidong sendiri, tetapi juga seluruh Sirace. Melihat Dong Tianchen dan dua lainnya. Mendengar permintaan Hai Zidong, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hei, hei, hei. Permintaan ini tidak terlalu berlebihan. Lagipula, kalian sekarang adalah orang-orang kami. Kamu dan Hai Zidong sudah berada di pihak yang sama. Bukankah sudah seharusnya kita saling membantu? Atau kamu punya niat lain? Serigala bermata putih menatap ketiga orang itu dengan sikap bermusuhan. Dong Ping berkata dengan marah, kami hanya di bawah kendalimu, kami tidak tunduk padamu. Tapi saudaramu mengatakan begitu. Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Saudara laki-laki. Dong Ping menatap Dong Tianchen dengan tak percaya. Mata Dong Tianchen menjadi gelap saat dia menatap Dong Ping dan Dong Xin, aku tidak mengatakan itu. Kami hanya menjalin hubungan kerjasama. Selain itu, aku tidak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan kalian, aku harus setuju. Mendengar ini, keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Hanya hubungan kerjasama. Mengapa aku sepertinya ingat bahwa kau mengatakan untuk setia? Serigala bermata putih itu mempunyai ekspresi yang suka main-main di wajahnya. Anda. Dong Tianchen menatap Serigala bermata putih dengan marah, tidak menunjukkan ekspresi apapun padanya. Akhirnya, dia menatap Hai Zidong dengan marah dan mengangguk. Baiklah, aku berjanji, aku akan membantumu menjaga rahasia ini. Kata-kata tidak bisa dijadikan bukti. Bersumpahlah dengan sumpah darah. Ya, kata Zidong. Jangan pergi terlalu jauh. Dong Tianchen sangat marah. Apakah kau pikir kau adalah Qin Fei Yang? Kau hanyalah seorang pangeran kecil dari ras laut. Beraninya kau membuatnya bersumpah darah. Serigala bermata putih berkata dengan acuh tak acuh, jangan buang waktu. Jika kau ingin bersumpah dengan sumpah darah, silakan saja. Lagipula, kau tidak akan kehilangan apapun. Hai Zidong melemparkan pandangan penuh terima kasih pada Serigala bermata putih. Tanpa pencegahan Serigala bermata putih, mustahil bagi Dong Tianchen untuk membuat sumpah darah. Dong Tianchen begitu marah hingga tubuhnya gemetar dan berkata dengan geram, Jika aku tidak bersumpah demi darahku hari ini, apa yang dapat kau lakukan padaku? Coba saja. Bagaimanapun, nyawa saudaramu dan Dong Xin masih berada di tangan Longchen. Ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkanmu bahwa yang mengendalikan adikmu dan Dong Xin adalah manipulasi jiwa. Serigala bermata putih terkekeh. Manipulasi jiwa. Dong Tianchen tidak terlalu memikirkannya, karena dia tahu itu adalah teknik pengendalian jiwa. Namun, wajah Dong Ping dan Dong Xin menjadi pucat ketika mereka mendengar kata-kata manipulasi jiwa. Yu Lao, Neptunus, Dewa Naga, Dewa Laut, dan Dewa Binatang semuanya dikendalikan oleh manipulasi jiwa dan sengaja dilucuti dari makna hakiki mereka. Apakah kamu juga ingin Dong Ping dan Dong Xin mengikuti jejak mereka? Serigala bermata putih memandang Dong Tianchen dan tertawa bangga. Anda. Dong Tianchen melotot marah ke arah Serigala bermata putih. Tidak ada gunanya melotot padaku. Pilihan akhir ada di tangan Anda. Serigala bermata putih itu tertawa. Apakah menurutmu kau punya kesempatan untuk melawan? Huff. Dong Tianchen menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya lalu dia segera bersumpah darah. Melihat segel sumpah yang turun dari langit, Hai Zidong juga menghela nafas panjang. Ayo pergi. Mari kita bertemu dengan kakak senior. Qin Fei yang tersenyum tipis. Setelah mengirim Mu Qing ke dunia kura-kura hitam, dia membuka lorong ruang waktu dan pergi. Titik. Setelah rombongan itu pergi, beberapa tetua klan laut segera terbang dan menatap Hai Zidong, Yang mulia, apa sebenarnya yang Anda katakan kepada mereka? Sebenarnya ada segel sumpah yang turun. Bagus sekali. Mulai sekarang, klan laut kita tidak akan berada dalam bahaya lagi. Hai Zidong tertawa. Benar-benar. Beberapa dari mereka tidak dapat mempercayainya. Karena menurut mereka, Hai Zidong tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu, Apalagi pihak lainnya adalah seorang jenius yang tak tertandingi seperti Dong Tianchen. Apa? Mungkinkah di matamu, aku masih seorang playboy? Hai Zidong memandang mereka. Tidak, tidak. Mereka buru-buru melambaikan tangannya. Mendesah. Hai Zidong menatap mereka, lalu melirik anggota klan di pulau di bawah dan mendesah. Dulu, aku sangat playboy dan hanya tahu cara bermalas-malasan sepanjang hari, Tetapi orang-orang akan tumbuh, terutama setelah mengalami kehidupan yang penuh gejolak. Jika aku masih tidak tahu cara tumbuh, maka sungguh tidak ada harapan. Ketika para tetua mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menatap Hai Zidong dengan serius. Ini terlalu mirip pangeran kecil dalam kesan mereka. Namun, ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Itu berarti yang mulia telah tumbuh dewasa, matang, dan mampu memikul beban menghidupkan kembali klan laut. Pada saat yang sama, apa yang sedang kamu lihat? Jika bukan karena sifatmu yang menyedihkan, ayah ini sudah membunuhmu sejak lama. Di langit di atas gunung yang rusak. Orang gila itu duduk bersila di kehampaan, menatap Dong Kin dengan marah. Tubuh Dong Kin berlumuran darah, dan ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan di perut bagian bawahnya. Dia terkurung dalam penghalang, dan selama seluruh proses, dia menatap Mat Man dengan sepasang mata penuh kebencian. Menghadapi teguran marah si gila, Dong Kin tidak berbicara, juga tidak bereaksi. Dia hanya menatap si gila tanpa bergerak. Si gila mengusap keningnya, tak dapat berkata apa-apa, ayah ini benar-benar tidak tahu pesona apa yang dimiliki Dong Han Zong hingga membuatmu begitu tergila-gila padanya. Mari kita bahas penampilannya terlebih dahulu, dia tidak setampan ayah ini. Kemudian, kekuatannya hanya rata-rata. Terakhir, karakternya hanyalah seorang pejuang di antara sampah. Diam. Kamu tidak boleh berkata seperti itu tentang Saudara Zong. Dong Kin akhirnya bereaksi. Saudara Zong. Saya pikir kamu benar-benar sakit. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Desir. Kin Fe Yang dan yang lainnya tiba. Kin Fe Yang tersenyum, kakak senior, bagaimana jika aku bilang aku sakit? Siapa lagi yang bisa saya katakan? Orang gila itu bangkit, melirik Dong Kin yang berada di dalam penghalang, dan berkata, wanita ini benar-benar tidak ada harapan. Ayah ini sudah lama berbicara di sini, tetapi rasanya seperti aku sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Kin Fe Yang, serigala bermata putih, dan Dong Tian Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Dong Kin. Di mana Saudara Zong? Melihat Kin Fe Yang dan yang lainnya tiba, Dong Kin juga menjadi tenang. Dia menekan tangannya pada penghalang dan menatap Kin Fe Yang dan yang lainnya. Dia sudah meninggal. Dong Xin mendesah. Ekspresi Dong Kin menegang, dan dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, kamu pasti berbohong padaku. Melihat ekspresinya, Dong Ping tidak tahan lagi. Dia melangkah ke penghalang dan menamparkan wajah Dong Kin, dan Dong Kin terlempar di tempat. Dong Ping meraung, bisakah kau bangun? Dia sampah, apakah dia layak? Hem. Reaksi Dong Ping tampaknya agak berlebihan. Serigala bermata putih bergumam. Iya. Dan tampaknya ada sedikit rasa cemburu. Kin Fe Yang dan si gila juga mengangguk. Mendesah. Dong Tian Chen menghela nafas dan berkata, sebenarnya, adik laki-lakiku selalu menyukai Dong Kin, tetapi hati Dong Kin hanya untuk Dong Han Zong. Jadi begitu. Kin Fe Yang dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Ternyata ini adalah cinta segitiga. Serigala bermata putih tertawa diam-diam, sekalipun adikmu menyukainya, sekalipun Dong Han Zong sudah meninggal, adikmu tidak akan punya kesempatan, kecuali kalau adikmu tidak keberatan. Apa maksudmu? Dong Tian Chen menatap serigala bermata putih dengan curiga. Serigala bermata putih berkata, Mu Qing menggunakan mata yang melihat segalanya untuk melihat Dong Kin dan Dong Han Zong bersama-sama tadi malam. Apa? Ekspresi Dong Tian Chen menegang, dan ketika dia sadar kembali, dia langsung menatap Dong Ping dan berkata dengan marah, kembalilah ke sini, apa hubungannya dia denganmu? Bagaimana ini tidak ada hubungannya denganku? Saya suka. Sebelum Dong Ping sempat menyelesaikan ucapannya, Dong Tian Chen berteriak, memangnya kenapa kalau kamu menyukainya? Dia sudah menjadi wanita Dong Han Zong. Ini. Dong Ping tertegun dan segera menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, kamu berbohong. Mu Qing menggunakan mata maha melihatnya untuk melihatnya, bagaimana mungkin itu palsu? Kata Dong Tian Chen. Dong Ping mengepalkan tangannya dan mencengkeram leher Dong Kin, mengangkatnya dan berteriak seperti orang gila, katakan padaku, ini tidak benar, ini tidak benar. Mulut Dong Kin berdarah, dan dia menatap Dong Ping dengan mata kosong. Jelap aku. Dong Ping meraung. Itu benar. Dong Kin menganggup, suaranya sangat serak, dan ada sedikit senyum pahit di wajahnya. Bajingan. Kamu bahkan belum menikah, mengapa kamu menyerahkan dirimu padanya? Lagi pula, dia bajingan. Dong Ping meraung, dan dia hampir hancur. Dia meremas tangan Dong Kin lebih keras, dan Dong Kin sudah dalam keadaan tercekik. Si gila melingkarkan lengannya di bahu Dong Tian Chen dan menggertakan giginya, kakak, kalau kau tidak menghentikannya, perempuan ini akan diremas sampai mati oleh kakakmu. Siapa saudaramu? Dong Tian Chen menepis tangan si gila dan mencibir, wanita seperti ini pantas mati. Kejam. Si gila menggelengkan kepalanya. Titik. Melihat Dong Kin lagi. Setelah mendengar berita kematian Dong Han Zhong, dia menjadi mati rasa, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Sekalipun dia tercekik, dia tidak melawan sama sekali, seolah-olah dia telah kehilangan motivasi untuk hidup. Ekspresi Dong Ping sangat ganas, dan ada rasa sakit yang tak terlukiskan. Namun secara bertahap, dia melepaskan tangannya. Dong Kin juga tidak berdaya di udara. Setelah menatap Dong Kin cukup lama, Dong Ping menarik kembali pandangannya dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, bisakah kau melepaskannya? Apa? Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih tercengang. Dia benar-benar memohon untuk Dong Kin. Apakah orang ini juga tergila-gila? Dong Tian Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sambil melotot ke arah Dong Ping, apa katamu? Ucapkan lagi. Saudara laki-laki. Meskipun dia tidak layak mendapatkan cintaku, aku sungguh tidak ingin melihatnya mati. Dong Ping berkata kesakitan. Anda. Apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu? Ada begitu banyak wanita di dinasti tengah, dan ada banyak sekali yang lebih cantik darinya. Mengapa kamu menyukainya? Kau saudaraku, tidak bisakah kau lebih menjanjikan? Dong Tian Chen menatap Dong Ping seolah mengharapkan yang lebih baik darinya. Saya. Dong Ping tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya karena malu. Jika kau tidak memohon untuknya, aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Tapi sekarang, dia harus mati. Dong Tian Chen berkata dengan muram. Dia melangkah di depan Dong Kin dan menghantamkan telapak tangannya ke kepala Dong Kin, matanya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. 4.276 Meski begitu, Dong Kin tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia tidak melihatnya. Namun, Dong Ping sedikit cemas. Dia segera meraih lengan Dong Tian Chen dan bertanya, mengapa kamu ingin membunuhnya? Karena aku takut kau akan jatuh semakin dalam. Selain itu, kami juga terlibat dalam kematian Dong Han Song. Aku khawatir dia akan memanfaatkan perasaanmu padanya untuk membalas dendam pada kita di masa mendatang. Jika seorang wanita ingin membalas dendam, dia lebih menakutkan daripada badai. Dong Tian Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak akan melakukannya. Dong Ping menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan melakukannya. Dong Tian Chen sangat marah hingga dia tertawa dan berteriak, dengan perasaannya terhadap Dong Han Song, apa yang tidak bisa dia lakukan. Kin Fe Yang dan yang lainnya saling memandang. Kata-kata Dong Tian Chen tidak bisa diabaikan. Dong Kin rela mengorbankan nyawanya demi Dong Han Song, yang menunjukkan betapa tergila-gilanya dia pada Dong Han Song. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin baginya untuk memanfaatkan perasaan Dong Ping untuk membalas dendam pada Dong Ping dan saudaranya. Dong Ping terdiam. Dong Tian Chen mendorong Dong Ping dan memukulnya tanpa ampun dengan telapak tangannya. Tetap pegang tanganmu. Tapi pada saat ini, terdengar teriakan. Hum. Kin Fe Yang dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka segera berbalik dan melihat dua sosok terbang di udara seperti kilat. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Pria muda berambut merah darah itu mengenakan topeng di wajahnya dan penuh dengan niat membunuh. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam. Wajah tuanya serius dan ada sedikit ketidakpedulian. Setan batin. Kin Fe Yang dan yang lainnya saling memandang. Mengapa setan dalam datang ke sini? Siapakah lelaki tua berjubah hitam itu? Namun, ketika Dong Tian Chen dan yang lainnya melihat lelaki tua berjubah hitam itu, wajah mereka sedikit berubah. Mereka segera maju dan membungkuh, Salam, Tetua Fu. Penatua Fu. Kin Fe Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan menjadi semakin bingung. Bahkan Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin bersikap sangat sopan kepada orang ini. Jelaslah bahwa identitas orang ini bukanlah orang biasa. Penatua Fu mengangguk. Ia mengamati Kin Fe Yang dan dua orang lainnya dan berkata sambil tertawa serak, Kalian pasti Kin Fe Yang yang terkenal, Sigi Lamo, dan Raja Serigala Sayap Emas. Tepat. Kin Fe Yang mengangguk. Serigala bermata putih mengirimkan pesan telepati kepada iblis batin, Iblis kecil, Siapakah lelaki tua ini? Dia tampak sangat mengesankan. Siapa setan kecil itu? Bisakah kamu berhenti memberiku nama panggilan yang asal-asalan? Para iblis batin tidak puas. Orang ini bernama Dong Laifu. Latar belakangnya tidak biasa. Mengenai detailnya, Aku akan memberitahu kalian saat aku punya waktu. Dong Laifu. Serigala bermata putih mengerutu. Dong Laifu memandang Kin Fe Yang dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, Pahlawan memang datang dari yang muda. Bahkan lima keajaiban teratas dinasti tengah telah dikalahkan oleh ketiga orang ini. Jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Kamu terlalu baik. Kin Fe Yang memasang senyum palsu. Tampaknya dia memuji mereka, tetapi sama sekali tidak tulus. Dong Laifu tidak banyak bicara. Ia menatap Dong Tian Chen dan yang lainnya dan berkata, Guru kalian sedang menunggu kalian di gunung tertinggi. Pergilah segera. Apa? Guru juga ada di empat benua. Kapan dia tiba? Dong Tian Chen dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Guru. Kin Fe Yang dan dua orang lainnya juga sangat bingung. Kapan Dong Tian Chen dan yang lainnya punya guru? Kami baru saja tiba. Saya mendengar tentang situasi anda, jadi saya segera meminta Lu Yun Tian untuk membawa saya kepada anda. Untung saja aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kau pasti akan membuat kesalahan besar. Kata Dong Laifu. Kesalahan apa? Wanita seperti Dong Kin tidak pantas mati. Mata Dong Tian Chen berkilat dingin. Jejak kemarahan muncul di mata Dong Laifu saat dia berteriak, bukan hakmu untuk memutuskan apakah Dong Kin pantas mati atau tidak. Bawa Dong Kin dan ikuti aku ke gunung tertinggi segera. Saya. Dong Tian Chen tampak sedikit tidak yakin. Apa? Kamu bahkan tidak berani mendengarkan gurumu. Dong Laifu berkata dengan marah. Saya tidak berani. Dong Tian Chen buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata pada Dong Ping, bawa dia dan ayo pergi. Tapi pada saat ini, serigala bermata putih memandang kelompok itu dan berkata, apakah kami membiarkanmu pergi lagi? Terutama ketika dia menatap Dong Laifu, matanya dipenuhi dengan ejekan. Anak muda, jangan terlalu sombong. Dong Laifu menatap serigala bermata putih dan cahaya dingin melintas di matanya. Maaf, aku selalu sombong seperti ini. Tidak yakin. Gigit aku. Serigala bermata putih tertawa terbahak-bahak dan sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijik dalam kata-katanya. Dong Laifu menyipitkan matanya dan berkata dengan acu-ta'acu, Lu Yun Tian, bagaimana kamu menghadapi seseorang yang sombong dan lalim seperti dia? Membunuh, kata setan dalam dengan aura pembunuh. Serigala bermata putih itu mengangkat alisnya dan menatap iblis batin. Dia mencibir, kau hanya orang yang kalah dari Qin si kecil. Kenapa kau begitu sombong? Setan dalam diri tertawa, tapi itu lebih dari cukup untuk menindasmu. Ayo coba. Serigala bermata putih melangkah maju dan auranya melonjak keluar. Tapi pada saat ini, Qin Fei yang mengulurkan tangannya dan menghentikan serigala bermata putih. Ia tersenyum dan berkata, Biarkan mereka pergi. Mereka semua pecundang. Mengapa tidak membiarkan mereka melompat-lompat selama beberapa hari lagi? Itu benar. Serigala bermata putih menganggup dan menatap iblis batin. Ia tertawa dan berkata, Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Kalau begitu, saya akan menantikan pertemuan kita berikutnya. Setan-setan dalam batin tertawa sinis. Sebaiknya kamu tidak menantikannya. Serigala bermata putih tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Keluarlah dari sini sebelum aku menyesalinya. Bajingan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Para iblis dalam mendengus dan membuka lorong ruang waktu. Kelompok itu pergi satu demi satu. Setelah lorong itu menghilang, Serigala bermata putih memandang Qin Fei yang dan si gila dan menyeringai. Bagaimana? Kemampuan aktingku luar biasa, bukan? Qin Fei yang dan si gila saling memandang dan tatapan main-main melintas di mata mereka. Mereka menatap Serigala bermata putih dengan heran dan bertanya, Jadi, Kamu hanya berakting. Kamu tidak melihatnya. Serigala bermata putih tertegun dan wajahnya penuh kecurigaan. Tidak. Kami pikir kau benar-benar akan bertarung dengan setan batin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Haha. Sepertinya kemampuan aktingku sudah mencapai titik sempurna. Kau tidak bisa melihatnya. Serigala bermata putih mendengar kata-kata Qin Fei yang dan tiba-tiba tertawa bangga. Melihat ini. Qin Fei yang dan si gila ingin tertawa dan wajah mereka memerah. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih itu menatap kedua orang itu dan tiba-tiba menyadari dan berkata dengan marah, Apakah kalian mempermainkanku? Kamu baru menyadarinya sekarang. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sungguh pria yang berpikiran sederhana. Wajah Serigala bermata putih tampak gelap. Setelah sekian lama, ternyata dia hanya menghibur dirinya sendiri. Saya tidak bercanda. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah dengan wajah serius, Apakah menurutmu Dong Laifu dan yang lainnya tahu bahwa Dong Tianchen berada di bawah kendali kita? Orang gila itu merenung sejenak lalu berkata sambil mengerutkan kening, Bukankah Dong Laifu mengatakan bahwa mereka baru saja datang ke empat benua besar? Selama sepupu besar dan iblis dalam tidak mengatakan apa-apa, maka mereka seharusnya tidak tahu. Jangan khawatir, kakak sepupu dan iblis dalam pasti tidak akan mengatakan apapun. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Big Kasin dan Inner Demons pasti tahu apa yang harus dilakukan. Saya hanya sedikit khawatir, siapakah guru yang disebut-sebut ini. Bahkan Dong Tianchen, seorang jenius yang sombong dan tak tertandingi, begitu menghormatinya. Mata Qin Fei yang berbinar. Tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Hanya setan batin dan sepupu besar yang dapat menghubungi kita. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita pergi ke dunia penyu hitam terlebih dahulu. Saya juga perlu memikirkan rencana selanjutnya. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit dan membuka terowongan ruang waktu, membawa keduanya menjauh tanpa menoleh ke belakang. Gunung Agung. Pada saat ini, Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan Sang Penguasa Tertinggi Umat Manusia berkumpul di aula konferensi. Tepat di depan mereka duduk seorang lelaki tua. Dia berambut putih dan berjanggut putih, berwajah ramah, dan di sampingnya ada tongkat jalan berkepala naga. Tongkat itu berwarna emas dan berkilauan dengan cahaya ilahi. Secara keseluruhan, orang ini tampak seperti kakek tua di sebelah. Dia sama sekali tidak memiliki aura yang mengancam. Akan tetapi, Sang Raja dan dua orang lainnya yang duduk di bawah semuanya gemetar ketakutan saat ini. Orang tua itu tidak berani berbicara, dan mereka pun tidak berani mengatakan apapun. Aula itu sunyi senyap. Lu Jiajin juga ada di sana, minum teh dalam diam. Desir. Beberapa saat kemudian, enam sosok muncul di luar pintu. Itu adalah Dong Laifu, Setan Batin, dan Dong Tianchen. Dong Laifu berdiri di pintu dan menatap lelaki tua yang duduk di atas. Ia membungkuk dan berkata, Tuanku, mereka sudah di sini. Biarkan mereka masuk. Kata orang tua itu. Dong Laifu mengangguk dan mundur ke samping. Iblis dalam adalah orang pertama yang memasuki Aula. Dia mengabaikan lelaki tua itu dan langsung berjalan ke sisi Lu Jiajin dan duduk. Orang tua itu tampaknya sudah terbiasa dengan sikap seperti itu dan mengabaikan mereka. Akan tetapi, Dong Tianchen dan dua orang lainnya sedikit ketakutan. Mereka saling memandang dan berjalan dengan hati-hati ke Aula. Mereka membungkuk dan berkata, murid Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin memberi hormat kepada guru. Namun, Dong Qin berdiri di luar pintu dengan linglung dan tidak bergerak sama sekali. Dong Laifu berkata dengan suara rendah, Dong Qin, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat masuk dan sapa tuanmu. Dong Qin mengangkat kepalanya dan menatap Dong Laifu, lalu menatap lelaki tua di Aula. Kemudian, dia memasuki Aula dan berkata dengan lesu, Salam, Guru. Orang tua itu melirik Dong Qin, lalu menatap Dong Tianchen dan dua orang lainnya dan bertanya, Di mana Dong Hansong? Ketika mendengar nama Dong Hansong, Dong Qin tiba-tiba gemetar. Dia menunjuk Dong Tianchen dan dua orang lainnya dan berkata dengan marah, Tuan, itu mereka. Mereka bergabung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk membunuh Dong Hansong. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, ekspresinya tetap sama, tetapi suasana di Aula itu jelas telah berubah. Dia menatap Dong Tianchen dan dua orang lainnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Guru, mohon dengarkan penjelasan kami. Kami membunuh Dong Hansong karena suatu alasan. Dialah yang pertama kali merencanakan kejahatan terhadap kita. Dong Tianchen buru-buru menjelaskan. Bagaimana dia berencana melawanmu? Orang tua itu bertanya. Dong Tianchen dan dua orang lainnya saling berpandangan dan segera menceritakan secara rincin bagaimana Dong Hansong bersekongkol melawan mereka. Sang Raja dan dua lainnya, para iblis batin, dan Lu Jiajin mendengarkan dalam diam. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Dong Laifu yang berdiri di belakang lelaki tua itu tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar hal ini. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu yang sangat normal. Begitulah adanya. Guru, katakan pada kami, tidak bisakah kami marah dalam situasi ini? Dong Tianchen berkata dengan marah. 4.277 Orang tua itu memberi isyarat agar mereka bertiga diam. Dia menatap Dong Qin dan bertanya, apakah yang mereka katakan itu benar? Aku tidak tahu. Dong Qin menggelengkan kepalanya. Dong Qin, kamu harus punya hati nurani. Kau bersama Dong Han Zhong tadi malam. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Dong Xin melotot ke arah Dong Qin. Wanita ini benar-benar terobsesi. Dong Qin menatap mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam, aku benar-benar tidak tahu. Saudara Zhong tidak memberitahuku hal ini. Aku juga percaya bahwa Saudara Zhong tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak mau. Haha. Dong Ping dan aku ditipu olehnya dan dipenjarakan dalam benda suci spasial. Ini adalah sesuatu yang kami alami secara pribadi. Bagaimana kau bisa membelanya? Dong Qin, sampai kapan kamu akan bingung? Dong Xin berteriak dengan marah. Apa yang kamu dengar mungkin salah, tetapi melihat berarti mempercayai. Dong Qin menatap Dong Xin tanpa ekspresi. Dong Tianchen menatap Dong Xin dengan niat membunuh di matanya. Dia berkata melalui telepati, Dong Ping, apakah kamu melihatnya? Dia mulai membalas dendam pada kita. Dia seharusnya membunuh wanita ini daripada memberikan muka pada Dong Lai Fu. Bahkan jika gurunya akan menyalahkannya, dia paling-paling akan dihukum. Itu lebih baik daripada digigit oleh Dong Qin. Mendesah. Dong Ping mendesah dalam-dalam. Itu semua salahnya. Jika dia tidak menghentikan kakak laki-lakinya, kakak laki-lakinya akan membunuh wanita ini sebelum Dong Lai Fu tiba. Dia tidak akan menghadapi situasi di mana dia tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri. Orang tua itu memandang Dong Tianchen dan dua orang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, ini semua cerita dari sisi kalian. Guru. Ketiganya terbakar rasa cemas. Memang benar mereka tidak dapat membuktikan hal ini. Ketika Dong Ping dan Dong Xin dikendalikan oleh Dong Han Zhong, mereka tidak merekamnya. Meskipun Dong Tianchen tahu, dia hanya mendengarnya dari Qin Fei Yang, Dong Ping, dan Dong Xin. Dia tidak punya bukti apapun. Dia tidak bisa membiarkan Qin Fei Yang dan Mu Qing bersaksi. Bahkan jika Qin Fei Yang dan Mu Qing bersedia bersaksi, lelaki tua itu tidak akan mempercayai mereka. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Dan, mata Dong Qin berbinar saat dia menatap Dong Ping dan Dong Xin. Dia bertanya, Tadi, kamu bilang kalau Feng Xi dan Long Chen yang datang untuk menyelamatkanmu, dan Long Chen yang menggunakan seni pengendalian jiwa untuk menghancurkan kendali saudara Zhong atas dirimu, kan? Ya. Keduanya mengangguk. Karena teknik pengendalian jiwa Long Chen dapat mematahkan kendali saudara Zhong atas dirimu, maka dia pasti dapat mengendalikanmu. Apakah kamu sekarang berada di bawah kendali mereka? Dan Dong Tianchen. Bagaimana kau bisa selamat setelah jatuh ke tangan Qin Fei Yang? Jangan bilang dia membiarkanmu pergi karena kebaikan. Dong Qin mencibir. Ada sedikit rasa kesal di matanya. Kata-kata ini menyiratkan bahwa mereka mulai membalas dendam pada Dong Tianchen dan yang lainnya. Dong Tianchen dan dua orang lainnya tidak berani menjawab pertanyaan ini. Apa itu? Kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak membunuhmu, tetapi mereka bahkan membantumu menghadapi saudara Zhong. Apa rahasia di balik ini? Bisakah kau memberitahuku kebenarannya sekarang? Dong Qin berteriak. Maksudmu kita berkolusi dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Biarkan aku katakan padamu, jangan membuat tuduhan fitnah. Dong Ping melotot ke arah Dong Qin. Dia tidak menyangka wanita ini begitu kejam. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan terus bersikuku pada sofisme. Dia pasti buta di masa lalu sehingga tidak menyukai orang seperti ini. Tuduhan fitnah. Dong Qin tertawa marah. Kalau begitu, kau harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Anda. Dong Ping sangat marah. Dia bahkan ingin memukul Dong Qin. Apa? Kau ingin membunuhku untuk membungkanku? Sayangnya, Guru dan Paman Fu ada di sini sekarang. Kamu tidak punya kesempatan. Dong Qin mencibir. Jika aku ingin membunuhmu untuk membungkammu, aku tidak akan menghentikan Big Brother. Dong Ping menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh kekecewaan. Kali ini, dia akhirnya melihat warna asli Dong Qin. Apakah kau menghentikannya? Kaulah yang meminta Dong Tian Chen membunuhku. Jangan mengucapkan ucapan yang tidak bertanggung jawab di depan Guru. Dong Qin mendengus dingin. Anda. Dong Ping sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Seperti kata pepatah, kejahatan yang dilakukan sendiri adalah yang paling sulit ditanggung. Dia memintanya. Jika dia membunuh Dong Qin lebih awal, semua hal ini tidak akan terjadi. Kau menyesalinya sekarang, kan? Sudah terlambat untuk menyesal. Dong Tian Chen menghela nafas. Kakak, maafkan aku. Dong Ping menundukkan kepalanya, sangat menyesali perbuatannya. Baiklah, asal kamu bangun. Dong Tian Chen melambaikan tangannya, menatap lelaki tua itu, dan berkata, Guru, karena kita sudah mengatakan ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Iya, Dong Ping, Dong Xin, dan aku telah dikendalikan oleh mereka. Guru, apakah Anda mendengarnya? Mereka iri karena Saudara Zhong lebih baik dari mereka, jadi mereka berkolusi dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk menyerang Saudara Zhong. Saudara Zhong meninggal dengan sedih. Wajah Dong Qin penuh dengan kesedihan. Orang tua itu memandang Dong Qin, Dong Tian Chen, dan dua orang lainnya dan berkata, katakan padaku alasan kalian. Tidak ada jalan lain. Aku sudah jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Dan pada saat itu, Mu Qing melihat bahwa Dong Ping dan Dong Xin dikendalikan oleh Dong Hanzong, jadi aku harus mengandalkan kekuatan Qin Fei Yang untuk menyelamatkan Dong Ping dan Dong Xin. Jadi, saya tidak punya pilihan lain selain bersumpah darah. Tetapi aku bersumpah bahwa aku tidak mengkhianati kerajaan ilahi. Dong Tian Chen berkata dengan tulus. Dong Xin dan aku tidak punya pilihan lain. Saat itu, Long Chen menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk membantu kami menghancurkan kendali Dong Hanzong, lalu segera menggantikan kami. Tubuh Dong Xin dan aku telah hancur, dan bahkan jiwa ilahi kami pun rusak, jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tetapi pada akhirnya, semua ini disebabkan oleh Dong Hanzong. Jika dia tidak merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita, apakah kita akan berakhir seperti ini? Jadi, bahkan jika kamu ingin menghukum kami sekarang, kami tidak akan menyesalinya. Dong Ping dan Dong Xin juga berkata, kebenaran ada di depan mata kita, dan kamu masih ingin menjebak saudara Zhong. Apakah kamu masih manusia? Dong Qin meraung. Dong Ping mengepalkan tangannya dan melotot ke arah Dong Qin, lalu mengucapkan kata demi kata, Wanita jalang, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo. Kamu bahkan berani membunuh saudara Zhong, siapa aku di matamu. Dong Qin tidak mundur, sebaliknya, dia melangkah maju dan menatap Dong Ping dengan provokatif. Kau pikir aku tidak berani? Dong Ping sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan menyerang Dong Qin. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, Dong Laifu melangkah maju dan mendarat di depan Dong Ping. Dia meraih pergelangan tangan Dong Ping dan berkata dengan marah, jangan main-main. Pak Manfu. Dia benar-benar menebar perselisihan. Anda harus percaya pada kami. Jangan bicara tentang hal lain, hanya berdasarkan latar belakang keluarga Dong Xin dan saudaraku, tidak perlu membunuh Dong Hanzhong. Dong Ping sangat marah. Mereka adalah korban, tetapi sekarang sulit bagi mereka untuk membela diri. Tuhan punya penghakimannya sendiri, kata Dong Laifu. Dong Ping menatap lelaki tua itu, lalu melepaskan diri dari tangan besar Dong Laifu, lalu berbalik dengan marah dan mundur ke belakang Dong Tianchen. Dong Laifu juga pergi ke belakang lelaki tua itu lagi. Dong Qin menatap lelaki tua itu dan berseru, Guru, tolong berlakukan keadilan untuk saudara Song. Dong Ping dan dua orang lainnya pasti bersimpati padanya di masa lalu, tapi sekarang, mereka merasa jijik. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Dong Hanzhong adalah orang yang hina, dan Dong Qin tidak terkecuali. Itulah sebabnya mereka bersama. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah sepasang anjing. Orang tua itu menatap mereka berempat dan terdiam beberapa saat. Kemudian dia menoleh ke arah iblis batin dan berkata, Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, kalian sudah lama berada di empat benua besar. Apa kalian tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Ini dendam pribadi mereka. Apa yang bisa kita katakan? Lagipula, kami tidak tahu sama sekali tentang hal ini, dan kami tidak mengenalnya. Kata setan dalam dengan acuh tak acuh. Orang tua itu menatap mereka berdua dengan penuh arti dan melambaikan tangannya. Kalau begitu, kalian boleh pergi dulu. Tuan, Raja Dewa, dan Zizun, kalian boleh pergi dulu. Meninggalkan. Mereka berlima tercengang. Apa yang tidak bisa mereka beritahu? Meninggalkan. Teriak Dong Laifu. Mengapa kamu begitu sombong? Apakah kepercaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu? Setan dalam mengangkat alisnya dan tiba-tiba berdiri, menatap Dong Laifu dengan tidak ramah. Anda. Dong Laifu sangat marah. Bagaimana dengan saya? Bukankah kamu hanya seorang antek? Jangan tunjukkan taringmu dan acungkan cakarmu di hadapanku. Setan dalam mencibir dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Lu Jiajin meletakkan cangkir tehnya dan menatap Dong Laifu sambil tersenyum. Dia juga berbalik dan berjalan keluar dari aula. Tuhan, lihatlah. Sikap macam apa ini? Mereka benar-benar melanggar hukum. Dong Laifu gemetar karena marah. Bukankah mereka selalu seperti ini? Orang tua itu tersenyum pahit. Bahkan dia merasakan sakit kepala saat menghadapi setan dalam. Sang Tuhan dan kedua orang lainnya saling berpandangan lalu bangkit untuk meninggalkan aula. Tutup pintunya. Orang tua itu memberi perintah. Iya. Raja menjawab dengan hormat dan menutup pintu. Apa yang sedang terjadi? Sang Raja Dewa mengerutkan kening. Siapa yang tahu? Sang Penguasa Ras Manusia mengangkat bahu. Kalian berdua, apakah kalian tahu? Sang Dewa memandang para iblis batin dan Lu Ji Ajin yang berdiri di depan dan bertanya melalui transmisi suara. Apakah aku terlihat seperti tahu? Setan dalam memutar matanya. Sang Penguasa tersenyum malu dan berkata dalam hati, sepertinya orang-orang dinasti tengah benar-benar tidak mempercayaimu. Sekarang. Tuhan dan dua orang lainnya sudah mengetahui identitas setan dalam dan Lu Ji Ajin, jadi mereka tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Mendesah. Masalah kepercayaan benar-benar perlu dipecahkan sesegera mungkin. Lu Ji Ajin merenung sejenak dan tiba-tiba menoleh ke arah Allah. Kilatan melintas di matanya dan dia tersenyum diam-diam. Kaisar selalu mempercayai orang tua ini. Selama aku bisa mendapatkan kepercayaannya, itu sama saja dengan mendapatkan kepercayaan Kaisar. Apa rencanamu? Tuhan bertanya secara rahasia. Alasan mengapa dinasti tengah tidak mempercayai kita adalah karena mereka tidak tahu asal-usul kita. Dengan kata lain. Asalkan mereka tahu asal-usul kita, tentu mereka akan menurunkan kewaspadaannya terhadap kita. Lu Ji Ajin tersenyum diam-diam. Setan dalam berkata melalui transmisi suara, Kalau begitu, seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, mari kita buat pertunjukan untuk orang tua ini. Saya kira demikian. Lu Ji Ajin menganggup dan berkata kepada Tuhan dan dua orang lainnya melalui transmisi suara, Kalian tetaplah di sini dan tunggu perintah. Para iblis dalam dan aku akan menghubungi Qin Fei Yang dan membahas rencana spesifiknya. Mereka awalnya ingin mengadakan pertunjukan di hadapan Kaisar, tetapi karena Kaisar tidak ada di sana, mereka hanya bisa menggunakan orang tua ini. Kalian tidak ingin tinggal dan menunggu perintah mereka. Tuhan bertanya dengan tergesa-gesa. Menunggu perintah. Apakah mereka punya hak untuk melakukan hal itu? Wajah iblis batin penuh dengan penghinaan. Dia segera terbang ke udara dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lu Ji Ajin juga tersenyum tipis dan terbang ke udara seperti kilat. Melihat penampilan mereka berdua yang menawan, Sang Raja dan Raja Dewa dipenuhi rasa iri dalam hati mereka. Begitulah seharusnya orang bersikap. Mereka tidak peduli pada siapapun. Jangan iri. Mereka memiliki hak untuk melakukan hal itu. Tuhan yang mahasadari umat manusia tertawa diam-diam. Sang Dewa dan Sang Raja Dewa saling berpandangan dan tak dapat menahan senyum pahit. 4278. Alam penyu hitam. Kebun teh. Aroma teh memenuhi halaman. Kinfe yang duduk di meja batu, minum teh dan bergumam sendiri. Sigila dan Serigala bermata putih masing-masing memegang kendi anggur, berbicara dan tertawa riang. Itulah karakter mereka. Selama mereka bersama Kinfe yang, mereka tidak akan pernah menyakiti sel otak mereka dan memikirkan masalah-masalah sulit itu. Berdengung. Tiba-tiba. Batu transmisi suara berdering. Kinfe yang sedikit terkejut. Dia mengeluarkan batu transmisi suara dan memeriksanya. Matanya tiba-tiba berbinar. Siapa ini? Serigala bermata putih dan Sigila menatapnya dengan bingung. Sepupu besar. Kinfe yang tersenyum dan mengaktifkan batu transmisi suara. Dua sosok segera muncul. Setan kecil, kamu mau minum? Serigala bermata putih memegang kendi anggur dan menggoyangkannya ke arah setan batin. Enyah. Setan dalam melotot padanya. Lupakan. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan memasang sikap sombong. Kalian benar-benar tahu cara menikmatinya. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, tapi sekarang, kalian berhenti. Pergi dan panggil Mu Qing. Gunakan mata yang melihat segalanya untuk melihat apa yang sedang dibicarakan Dong Tianchen dan yang lainnya di Aula Utama. Apa maksudmu? Kinfe yang dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Telepon Mu Qing dulu. Kata Lu Jiajin. Oke. Kinfe yang mengangguk. Dengan sebuah pikiran, Mu Qing segera muncul di sampingnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bisakah kamu membiarkan mereka menyendiri? Mu Qing memelototi Kinfe yang. Hah. Kinfe yang tertawa datar dan berkata, bantu jaga Dong Tianchen dan yang lainnya. Wajah Mu Qing menjadi gelap. Tidak ada habisnya. Dia segera membuka mata yang maha melihat. Apa yang sedang terjadi? Kinfe yang bertanya. Sebelumnya, guru-guru Dong Tianchen dan yang lainnya mengusirku, para iblis dalam, dan raja. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Itulah sebabnya aku ingin menunjukkannya padamu Qing. Kata Lu Jiajin. Jadi begitu. Kinfe yang mengangguk. Lihat, seberapa buruk kehidupanmu di sentral dinasti. Jika ada masalah kecil, aku akan mengusirmu. Serigala bermata putih memandang mereka berdua dengan jijik. Mendengar ini, bahkan Lu Jiajin pun merasakan amarah yang memuncak, apalagi para iblis dalam yang pemarah. Kinfe yang merenung sejenak, lalu menatap mereka berdua dan berkata, sepertinya masalah kepercayaan perlu diselesaikan sesegera mungkin. Ini juga alasan kedua mengapa kami mengirimi Anda pesan. Guru Dong Tianchen dan yang lainnya bernama Dong Qingyuan. Berdasarkan penyelidikan kami, dia bukan hanya guru Dong Tianchen dan yang lainnya, tetapi juga orang yang bertanggung jawab atas pasukan Dewa Kematian di bawah Kaisar. Kata Lu Jiajin. Apa? Kinfe yang dan dua orang lainnya terkejut. Guru Dong Tianchen dan yang lainnya. Orang yang bertanggung jawab atas pasukan Dewa Kematian. Bahkan dapat dikatakan bahwa pasukan Dewa Kematian dipersiapkan oleh Dong Qingyuan. Tidak sulit membayangkan betapa penting dan berpengaruhnya dia di dinasti tengah. Lu Jiajin tersenyum. Kinfe yang dan dua orang lainnya mengangguk, mencoba untuk tenang. Status Dong Qingyuan di dinasti tengah barangkali hanya kalah dari satu orang dan di atas semua orang lainnya. Lu Jiajin melanjutkan, sedangkan Dong Laifu, dia adalah orang kepercayaan Dong Qingyuan. Karena dukungan Dong Qingyuan, dia biasanya sangat sombong. Arogan. Kinfe yang sedikit terkejut. Dia menatap mereka berdua dan bertanya sambil tersenyum, apakah dia menyinggungmu? Dia pernah memarahi kita sebelumnya. Tentu saja, iblis dalam bukanlah orang yang akan menderita kerugian. Mereka berselisih dengannya di tempat. Lu Jiajin tersenyum. Luar biasa. Berani sekali kau menyinggung orang penting seperti dia. Serigala bermata putih menatap setan batin dan berkata dengan nada bercanda. Omong kosong, orang hebat. Jika bukan karena aku harus menyelidiki fondasi dinasti tengah, aku pasti sudah membunuhnya dengan tamparan. The Inner Demons meremehkannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang seperti Dong Laifu. Haha. Anda benar. Di hadapan kita, siapa yang berani menyebut dirinya orang penting? Serigala bermata putih tertawa keras. Lu Jiajin menatap iblis batin dan serigala bermata putih, merasa sangat tidak berdaya. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut pada apapun. Untungnya, dia bisa menaklukkan iblis dalam. Qin Feiyang juga bisa menaklukkan serigala bermata putih. Kalau tidak, akan ada banyak masalah. Dong Qingyuan sangat dipercaya oleh Kaisar. Jadi sekarang, selama kita bisa mendapatkan kepercayaan Dong Qingyuan, kita juga bisa mendapatkan kepercayaan Kaisar. Lu Jiajin menatap Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum. Apa rencanamu? Qin Feiyang bertanya. Seperti yang kau katakan terakhir kali, berikanlah pertunjukan yang bagus untuknya. Kata Lu Jiajin. Pertunjukan yang bagus. Qin Feiyang menundukkan kepalanya dan mulai merenung. Lu Jiajin berkata, Rencana awalku adalah kau mencari hutan pegunungan terpencil dan berpura-pura menjadi keluarga kami. Lalu kami akan membawanya menemuimu. Kami adalah keluargamu. Apakah kamu masih perlu berpura-pura menjadi kami? Kata serigala bermata putih segera. Lu Jiajin berkata tanpa daya, Maksudku, kamu berpura-pura menjadi. Tak perlu dikatakan lagi, aku sudah tahu apa maksudmu. Kau ingin kami berpura-pura menjadi orang tuamu. Serigala bermata putih itu segera menghentikan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Ini mudah. Aku akan berpura-pura menjadi ayahmu. Kalian berdua anak yang tidak berbakti, cepat panggil aku ayah dan biarkan aku mendengarnya. Wajah Lu Jiajin dan para iblis dalam langsung menjadi gelap. Tidak bisakah? Lalu berpura-pura menjadi kakekmu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Anak serigala, apakah kamu perlu diberi pelajaran? Kata setan dalam dengan marah. Lu Jiajin juga menatap serigala bermata putih dengan tidak ramah. Tidak peduli apapun itu, selama makanan itu sampai ke mulut serigala bermata putih, rasanya akan berubah. Bersikaplah serius. Qin Fei yang memukul kepala serigala bermata putih dan menatap iblis dalam dan sepupu besar. Aku sudah memikirkan rencana yang lebih sempurna. Teruskan. Para setan dalam dan Lu Jiajin tercengang dan menatap Qin Fei yang penuh harap. Rencananya tetap rencanamu, tapi jangan ambil inisiatif untuk membawa mereka ke sini. Karena jika Anda mengambil inisiatif, itu akan tampak sedikit disengaja. Orang yang bisa mengendalikan pasukan dewa kematian jelas bukan orang bodoh. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin tidak bisa menghilangkan kewaspadaan mereka terhadapmu. Sebaliknya, itu mungkin kontraproduktif. Qin Fei yang tersenyum. Tidak berinisiatif membawa mereka ke sana. Setan dalam mengerutkan kening. Kita harus mengaturnya. Biarkan mereka mencari tahu sendiri, lalu diam-diam ikuti kamu untuk menemukan kami, yang disebut orang tua. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Cepat beritahu kami rinciannya. Mendengar hal itu, mereka berdua menjadi penasaran. Langkah pertama. Di masa mendatang, kamu akan sering keluar larut malam dan keluar dengan diam-diam. Ketika Dong Qingyuan dan yang lainnya mengetahui bahwa kalian berdua selalu keluar di tengah malam, mereka pasti akan curiga dan akan diam-diam mengikuti kalian. Dengan cara seperti ini, bukankah akan sangat alami? Langkah kedua adalah menunggu mereka mengikuti Anda dan menemukan kita. Kemudian kita akan bekerja sama dan memberikan pertunjukan yang bagus untuk mereka. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Mendengar rencana ini, entah itu iblis dalam, Lu Jiajin, Si Gila, atau Serigala Bermata Putih, mereka hanya bisa mengangguk. Kredibilitas rencana ini memang jauh lebih tinggi. Serigala Bermata Putih berpikir sejenak dan bertanya, Kalau begitu, Haruskah kita berpura-pura menjadi ahli tersembunyi atau orang biasa? Si Gila menyentuh dagunya dan berkata dengan nada narsis, Dengan kekuatan dan temperamen kita, Akankah mereka mempercayai kita jika kita berpura-pura menjadi orang biasa? Mulut Serigala Bermata Putih berkedut. Wajah Si Gila terkutuk ini bahkan lebih tebal dari wajahnya. Memang, kita tidak bisa berpura-pura menjadi orang biasa. Lagipula, Dong Qingyuan adalah seorang penguasa. Dia telah melihat banyak orang dan akan dengan mudah mengungkapnya. Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu, Mari kita berpura-pura menjadi ahli tersembunyi. Kami pandai dalam hal ini. Untuk rinciannya, Mari kita bahas secara hati-hati. Misalnya, Siapa ayahmu? Siapa kakekmu? Siapa leluhurmu? Serigala Bermata Putih memamerkan tarinya. Setan dalam mengepalkan tangannya dan menatap Qin Fei yang dengan marah. Tidak bisakah kau menendangnya dan mengirimnya ke surga? Apakah kamu iri dengan bakatku? Atau kau iri dengan kecantikanku yang tiada taraf? Serigala Bermata Putih menatap setan batin. Mengapa kamu tidak mati saja? Para setan batin menatap Serigala Bermata Putih dengan tak berdaya. Ehem. Orang gila itu terbatuk dan berkata, Tapi sekali lagi, kita sekarang berada di Kerajaan Ilahi. Seluruh Kerajaan Ilahi berada di bawah kendali penguasa Kerajaan Ilahi. Baik itu orang biasa atau ahli tersembunyi, penguasa Kerajaan Ilahi harus mengenal mereka semua. Pertanyaan bodoh. Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya. Betapa bodohnya aku, sebaiknya kau jelaskan padaku hari ini. Si gila mengangkat alisnya dan melotot ke arah Serigala Bermata Putih. Ada begitu banyak makhluk di Kerajaan Ilahi. Bagaimana mungkin penguasa Kerajaan Ilahi mengetahui semuanya? Kamu bisa bertanya pada Qin si kecil. Dia juga penguasa dunia kura-kura hitam. Apakah dia bisa mengenal semua orang di dunia kura-kura hitam? Lagipula, bahkan jika penguasa Kerajaan Ilahi tahu, Kaisar bukanlah penguasa Kerajaan Ilahi. Bagaimana dia bisa tahu? Dan penguasa Kerajaan Ilahi sekarang terkurung di Hades. Bisakah dia berlari kembali dan memberitahu Kaisar? Sekarang katakan padaku, bukankah kamu bodoh? Serigala Bermata Putih itu terkekeh. Saya ekspresisi gila membeku. Ia menatap Serigala Bermata Putih yang sombong dan benar-benar ingin menendangnya. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Qin Feiyang dan yang lainnya dan berkata, Saat aku bersama kalian, tidak peduli seberapa tegang situasinya, aku bisa santai. Tidak perlu berterima kasih padaku. Serigala Bermata Putih melambaikan tangannya dan berkata, Jika kebenar-benar ingin berterima kasih padaku, maka cepatlah dan kalahkan teratai api. Sudut mulut Lu Jiajin berkedut. Dia berkata dengan wajah muram, mari kita bahas detailnya. Sesaat kemudian, Mu Qing akhirnya menutup mata yang maha melihat, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Alisnya saling bertautan erat. Qin Feiyang dan yang lainnya juga selesai mendiskusikan detailnya. Mereka memandang Mu Qing dan bertanya, ada apa? Aneh. Mu Qing melirik beberapa dari mereka dan berkata, Apa yang aneh? Keingin tahuan semua orang pun terusik. Mu Qing berkata, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana itu mungkin? Setan dalam diri tidak mempercayainya. Saya juga tahu itu tidak mungkin. Jadi saya kira mereka seharusnya berkomunikasi secara rahasia. Kata Mu Qing berkomunikasi secara rahasia. Qin Feiyang mengerutkan kening dan merenung sejenak. Ia menatap Mu Qing dan berkata, Sepertinya mereka sudah belajar dari kesalahan mereka. Mereka berjaga-jaga agar kamu tidak memata-matai mereka. Ia. Mu Qing mengangguk. Jadi, kamu tidak mendapatkan apapun? Setan dalam bertanya. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, Apa yang bisa saya dapatkan? Namun, tidak sulit untuk mengetahui apa yang mereka rencanakan. Tanyakan saja pada Dong Tianchen dan dua orang lainnya. Jika Dong Tianchen tidak mengatakan yang sebenarnya, Biarkan Longchen yang melakukannya. Dong Xin dan dua orang lainnya dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa. Terlalu mudah untuk membuat mereka berbicara. Kata Mu Qing. Masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Lu Jiajin merenung sejenak. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dan berkata, Melihat ingatanku, aku hampir lupa tentang ini. Dong Tianchen dan dua lainnya telah mengaku kepada Dong Qing Yuan bahwa mereka dikendalikan olehmu. Apa? Mengaku. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Awalnya mereka tidak mengatakan hal ini. Kemudian, di bawah paksaan Dong Qin, mereka tidak punya pilihan selain mengaku. Lu Jiajin menghela nafas. Jadi, Dong Qin benar-benar membalas dendam pada mereka. Qin Fei yang bertanya. Ya. Ketiganya kini menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat menjelaskan diri mereka sendiri. Lu Jiajin mengangguk. Wanita ini tidak bisa dibiarkan hidup. Serigala bermata putih itu mendengus. Matanya berkilat dingin. 4279. Sulit untuk membunuhnya sekarang. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Memang. Ini semua salah Dong Ping. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Sekarang setelah dia melihat wajah asli Dong Qin, dia pasti menyesalinya. Serigala bermata putih itu mencibir. Dia menyesalinya sekarang. Sayang sekali. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Lu Jiajin mengangguk sambil tersenyum. Sekarang, saya terkesan dengan Dong Tianchen. Meskipun dia penjahat biasa, setidaknya dia pintar. Dia bisa melihat menembus segalanya. Kata Serigala bermata putih. Kamu salah. Lima orang jenius dari dinasti tengah bukanlah orang bodoh. Alasan Dong Ping membuat kesalahan kali ini sepenuhnya karena perasaannya terhadap Dong Qin. Seperti kata pepatah, penonton melihat permainan lebih jelas daripada pemain. Lu Jiajin tersenyum tipis. Ya. Semua orang mengangguk. Jika mereka berada di posisi Dong Ping, mereka mungkin tidak akan serasional dia. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Ia menatap Lu Jiajin dan para iblis batin dan berkata, jangan bicarakan mereka untuk saat ini. Kita akan bertindak sesuai rencana. Berhati-hatilah dan jangan sampai ketahuan. Rencana ini pasti berhasil. Tidak mungkin gagal. Jika tidak, Lu Jiajin dan iblis dalam tidak akan mampu memperoleh kepercayaan Kaisar dan bahkan mungkin akan mengungkap identitas mereka. Oke. Lu Jiajin dan setan dalam menganggup dan mematikan batu transmisi suara. Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Ia memandang Qin Fei yang dan bertanya, jika kita ingin berpura-pura menjadi ahli yang tersembunyi, apakah kita harus mencari desa pegunungan kecil dan meminta penduduk desa untuk bekerja sama dengan kita? Tidak perlu. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Tidak perlu. Serigala bermata putih tercengang. Akan menghemat banyak masalah jika kita menemukan desa pegunungan kecil. Tetapi pernahkah kamu berpikir mengapa mereka akan membantu kita? Sekalipun kita bisa menyuap mereka dan membuat mereka bekerja sama dengan kita, bagaimana kamu bisa yakin dengan kemampuan akting mereka? Jika kemampuan akting mereka tidak bagus, mereka akan terbongkar. Qin Fei yang tersenyum. Lalu apa pendapatmu? Serigala bermata putih bertanya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah ide yang cemerlang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kamu punya banyak ide. Serigala bermata putih melanjutkan kata-kata Qin Fei yang dan bercanda. Qin Fei yang terdiam. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kita keluar dan cari tempat yang sejauh mungkin. Sebaiknya tempat itu tidak terlalu ramai. Dengan itu, dia meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama serigala bermata putih dan ilmuwan gila. Mu Qing terus berkultivasi dalam pengasingan. Benua Barat. Setelah menghabiskan setengah hari, Qin Fei yang dan dua orang lainnya berpisah dan mencari. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang terpencil dan tidak dapat diakses. Di tempat ini. Namanya adalah Gunung Bluesun. Dalam radius beberapa juta mil, tidak ada satupun rumah. Ada sangat sedikit binatang buas di pegunungan dan mereka tidak terlalu kuat. Bagaimana tempat ini? Di puncak gunung tertentu. Serigala bermata putih menunjuk ke sekeliling dan tertawa bangga. Inilah tempat yang ditemukannya. Tentu. Qin Fei yang dan si gila menganggup puas. Di sana ada pegunungan hijau dan air yang jernih, dan udaranya segar. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk menyehatkan tubuh. Biasanya, para ahli tersembunyi akan memilih untuk tinggal di tempat dengan lingkungan yang indah dan suasana yang tenang di mana tidak ada seorang pun yang akan mengganggu mereka. Tiba-tiba, orang gila itu menunjuk ke puncak gunung raksasa yang tidak jauh dari sana dan tertawa. Ayo kita bangun rumah di sana. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih mendongak. Gunung raksasa itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki dan memiliki vegetasi yang hijau. Aliran sungai yang jernih mengalir turun dari puncak gunung dan mencapai sungai di bawahnya. Tempat yang ditunjuk matman berada di tengah-tengah gunung. Di tengah gunung, ada sebuah kolam selebar sekitar 10 meter dan sungainya mengalir. Ada beberapa tumbuhan air liar, daun teratai, dan tumbuhan lain yang mengapung di permukaan air. Ada juga bunga teratai yang sedang bersemi. Di kedua sisi kolam, terdapat platform batu yang sangat besar yang cukup untuk menampung selusin bangunan kayu kecil. Menurutku, tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita lakukan. Kata Serigala bermata putih. Langsung. Mereka bertiga mulai membangun bangunan kayu kecil di lereng gunung. Dalam waktu kurang dari satu jam, lima bangunan kayu kecil bangkit dari tanah. Mereka bertiga membangun kebun teh, kebun buah, taman bunga dan sebagainya di samping bangunan kayu kecil. Tentu saja. Skala kebun teh, kebun buah, dan kebun bunga itu jelas tidak besar. Lagi pula, tempatnya terbatas. Serigala bermata putih pergi ke dunia kura-kura hitam atas dorongan hatinya dan menangkap banyak ikan kecil lalu menaruhnya di kolam di sebelahnya. Memang benar-benar terlihat seperti itu. Pada akhirnya, mereka bertiga berdiri di udara dan menatap desa pegunungan kecil di tengah gunung dengan senyum puas di wajah mereka. Lingkungannya indah, damai dan tentram. Segala sesuatunya tampak sederhana dan jelas. Orang gila itu tertawa. Sejujurnya, saya benar-benar ingin tinggal di sini dan pensiun. Dalam. Qin Feiyang mengangguk. Semua orang tinggal di tempat seperti itu, minum teh, berjemur, mengobrol, melihat pemandangan, dan menemani keluarga dan teman-teman mereka. Kehidupan seperti ini sangat nyaman. Jangan khawatir, akan ada kesempatan di masa depan. Serigala bermata putih tertawa. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, entah itu Qin Feiyang, si gila, atau serigala bermata putih, hati mereka sudah sangat lelah. Hanya saja ada terlalu banyak ketidakberdayaan di dunia ini, dan mereka tidak punya pilihan selain terus berjalan. Qin Feiyang memandangi beberapa bangunan kayu kecil dan bergumam, namun, tampaknya masih ada yang kurang. Apa itu? Si gila dan serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Qin Feiyang merenung sejenak, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, ini terlalu baru. Baru. Mereka berdua terkejut dan mendongak. Itu benar. Semuanya baru. Itu jelas tidak masuk akal. Itu harus bertahan terhadap angin dan hujan. Qin Feiyang tersenyum tipis dan langsung mengatur susunan waktu di tengah gunung. Deretan waktu 5.000 tahun sehari dapat membuat rumah cepat lapuk. Selama rumah itu lapuk, sisi barunya akan menghilang. Masih ada satu masalah lagi. Meskipun hanya ada sedikit binatang buas di gunung Bluesun ini, bukan berarti tidak ada sama sekali. Mereka sudah lama tinggal di gunung Bluesun, jadi mereka pasti sangat mengenal situasi di sini. Jika Dong King Yuan bertanya kepada binatang buas ini, bukankah dia akan mengungkapkan kekurangannya? Kata serigala bermata putih. Itu sederhana. Bunuh semua binatang buas di gunung Bluesun dan gantikan mereka dengan binatang buas di dunia kura-kura hitam kita. Binatang buas di dunia kura-kura hitam pasti tidak akan mengkhianati kita. Si orang gila tertawa. Jangan membunuh secara acak. Qin Fei Yang segera melambaikan tangannya, merenung sejenak, dan berkata sambil tersenyum, kirim semua binatang buas di gunung Bluesun ke dunia kura-kura hitam. Bagaimanapun, mereka tidak kuat, jadi tidak perlu khawatir mereka mengganggu ketertiban dunia kura-kura hitam. Sial, kau jadi begitu baik hati sekarang. Si gila menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dalam hidup ini, kita sudah cukup banyak membunuh. Di masa depan, kita akan berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Itu bisa dianggap sebagai akumulasi pahala untuk anak cucu kita di masa depan. Bagaimanapun, istriku ini sudah lama menginginkan seorang anak. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Si gila mengangguk. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak dan cucunya. Kemudian, mereka bertiga mengambil tindakan dan mengirim semua binatang buas di gunung Bluesun ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, Qin Fei Yang secara pribadi memasuki dunia kura-kura hitam untuk mencari binatang buas di sana guna meminta bantuan. Di dunia kura-kura hitam, baik manusia maupun binatang, mereka semua sangat setia kepada Qin Fei Yang. Bagaimanapun, pengorbanan Qin Fei Yang untuk dunia penyu hitam terlihat jelas bagi semua orang. Setelah penataan selesai, mereka bertiga mulai menata perabotan. Benda ini bahkan lebih sederhana, mereka tinggal mengambilnya dari dunia kura-kura hitam. Setelah semuanya diatur, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya memberitahu Lu Ji Ajin dan Iblis dalam tentang lokasi dan koordinat. Kemudian, mereka mengeluarkan tiga kursi rotan bambu dan meja teh kayu tua dan meletakkannya di tepi kolam. Berikutnya. Mereka bertiga berbaring di kursi rotan, minum teh, mengobrol, dan berjemur di bawah sinar matahari, menikmati waktu luang yang langka ini. Titik. Larut malam. Lima ribu tahun dalam sehari, sudah lebih dari dua ribu tahun dalam time array. Setelah lebih dari dua ribu tahun, jejak-jejak baru itu telah menghilang. Kelihatannya sangat tua dan bahkan bisa disebut barang antik. Desir. Dua sosok turun. Itu adalah setan batin dan Lu Ji Ajin. Tidak buruk. Menatap desa pegunungan kecil di depan mereka, senyum muncul di wajah mereka berdua. Terutama di bawah sinar bulan yang kabur, desa pegunungan kecil ini tampak sangat damai. Karena kita sudah di sini, kita akan kembali besok pagi. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Oke. Dengan cara ini lebih mudah untuk menarik perhatian Dong Qing Yuan dan Dong Laifu. Lu Ji Ajin mengangguk. Malam itu, mereka berlima duduk di bawah sinar rembulan dan mengobrol banyak. Ada mimpi masa lalu dan masa depan. Sebelum fajar, setan dalam dan Lu Ji Ajin pergi. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya langsung mendalami karakternya. Karena mereka tidak tahu kapan Dong Qing Yuan akan mengikuti mereka, mereka harus selalu berada dalam karakter. Agar lebih realistis, Qin Fei Yang, Sigila, dan Serigala Bermata Putih semuanya mengundang istri mereka, yaitu Putri Duyung, Tari Api, dan Zuo Xiao Xian. Lima bangunan kayu kecil sudah cukup bagi mereka. Qin Fei Yang dan istrinya tinggal di satu gedung. Sigila dan Zuo Xiao Xian tinggal di gedung yang sama. Serigala Bermata Putih dan Tari Api tinggal di gedung yang sama. Dua bangunan kayu kecil yang tersisa secara alamiah milik setan dalam dan Lu Ji Ajin. Dan peran yang mereka mainkan adalah setan batin dan orang tua, kakek nenek, serta buyut Lu Ji Ajin. Si Serigala Bermata Putih, Bajingan ini, tidak hanya ingin memanfaatkan Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin, tetapi dia juga ingin memanfaatkan Qin Fei Yang dan Sigila, bersaing untuk memainkan peran sebagai kakek buyut. Sigila tidak mau kalah dan langsung mengambil peran sebagai kakek. Qin Fei Yang tidak berdaya dan hanya bisa berperan sebagai ayah. Rencana pun dijalankan setahap demi setahap begitu saja, menunggu ikan memakan umpannya. Setan Dalam dan Lu Ji Ajin pada dasarnya datang setiap dua hari. Dan mereka selalu memilih datang larut malam. Akhirnya, pada kunjungan keempat, Dong Laifu menyadari sesuatu yang aneh. Apa? Mereka sering keluar diam-diam di tengah malam. Kapan itu dimulai? Ketika Dong King Yuan mendengar hal ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi saya memberikan perhatian khusus pada kedua waktu itu. Setiap kali, mereka keluar larut malam dan kembali sebelum fajar. Dong Laifu menggelengkan kepalanya. Dong King Yuan merenung sejenak dan berkata, Mulai sekarang, jangan lakukan apapun. Fokus saja pada pengawasan mereka. Kau mencurigai mereka. Dong Laifu bertanya. Bagaimana mungkin perilaku abnormal seperti itu tidak menimbulkan kecurigaan. Lagipula, asal-usulnya tidak diketahui. Kata Dong King Yuan. Iya. Dong Laifu menjawab dengan hormat. Betapapun curiganya mereka, mereka tidak akan pernah menduga bahwa setan Dalam dan Lu Jiajin berasal dari Kin Besar. Dan mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka terlibat dengan Kin Feiyang dan yang lainnya. Ini karena Iblis Dalam dan Lu Jiajin memasuki kerajaan ilahi lebih dari seribu tahun yang lalu. Pada saat itu, kerajaan ilahi dan alam awan langit belum terhubung. Tanpa adanya koneksi gerbang kerajaan ilahi, menurut pendapat mereka, mustahil bagi siapapun untuk menyelinap ke kerajaan ilahi mereka dari dunia lain. Jadi, kalaupun mereka curiga, paling-paling mereka hanya bertanya-tanya anak siapakah kedua orang ini. Mereka sungguh mengerikan. 4.280. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Kali ini, Lu Jiajin dan setan batin datang lima hari kemudian. Mereka tidak bisa selalu berjarak dua hari. Itu tampaknya terlalu disengaja. Jika mereka ingin memancing pihak lain, mereka harus bersikap alami. Dan kali ini, sebelum Lu Jiajin dan para iblis batin datang, mereka secara khusus pergi membeli anggur dan teh dewa. Karena mereka akan mengunjungi, para tetua, mereka tentu harus menunjukkan, bakti kepada orang tua. Itu lebih realistis. Dong Laifu mengikuti mereka sepanjang jalan. Apa yang sedang terjadi? Setelah membeli anggur dan teh suci, siapa yang akan mereka kunjungi? Melihat serangkaian tindakan iblis dalam dan Lu Jiajin, Dong Laifu sangat bingung. Dia pikir dia pandai bersembunyi, tetapi dia tidak tahu bahwa setan batin dan Lu Jiajin telah mengetahui bahwa dia sedang mengikuti mereka. Semua ini dilakukan khusus untuknya. Akhirnya, Dong Laifu mengikuti setan dalam dan datang ke gunung Qingyang. Hem. Saat dia melihat desa pegunungan kecil di tengah gunung, dia langsung terpanah. Benar-benar ada orang di tempat terpencil seperti itu. Apakah kedua bersaudara ini datang untuk mengunjungi penduduk di desa pegunungan kecil ini? Tiba-tiba, dia penuh rasa ingin tahu. Orang macam apa yang tega membuat kedua orang sombong ini begitu menghormatinya. Jadi, dengan bantuan benda suci angkasa, dia diam-diam menyelinap. Yang akan datang. Di bawah langit malam. Di depan halaman, Qingfei Yang dan dua orang lainnya duduk bersama sambil minum teh. Putri Duyung dan dua lainnya juga duduk di samping. Hem. Para iblis dalam mengangguk, menatap kosong ke belakang tanpa meninggalkan jejak, lalu bersiap menatap Qingfei Yang dan dua orang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, Ayah, Kakek, Kakek buyut, ini untuk kalian. Dia benar-benar tidak bisa mengatakannya, tetapi tidak ada cara lain. Dong Laifu diam-diam memperhatikan. Pada saat yang sama. Mendengar nama, Setan Dalam, Qingfei Yang dan yang lainnya terkejut. Kalau roh jahat dalam diri mereka menyebutnya demikian, berarti ikan tersebut telah memakan umpannya. Serigala Bermata Putih mengambil anggur suci itu dan tertawa dengan wajah kemerahan, cucuku yang baik benar-benar berbakti. Setiap kali kau datang, kau selalu membawakan anggur suci untuk kakek buyut. Jangan coba-coba. Setan-setan Dalam Batin meraung dengan marah. Jika aku tidak mengatakannya, apalagi yang bisa kukatakan. Serigala Bermata Putih itu tersenyum bangga. Ia membuka botol anggur dan dengan tidak sabar meneguknya. Orang tua, tidak bisakah kau minum lebih sedikit? Tari api duduk di samping dan melotot ke arah Serigala Bermata Putih. Keduanya tampak seperti berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Rambut mereka putih, dan wajah mereka penuh kerutan. Wanita tua, kita sudah sangat tua. Tidak bisakah kau tidak peduli padaku? Kita akan membicarakannya nanti. Kedua cucu lelaki kami sangat menjanjikan. Saya sangat bahagia. Serigala Bermata Putih menatap tari api dengan ketidakpuasan. Kemudian, dia menoleh ke orang gila, Kinfei Yang, Putri Duyung, dan Zuo Xiaosian dan bertanya, anak laki-laki, menantu perempuan, cucu laki-laki, menantu perempuan, tidakkah kalian setuju? Anda tidak perlu menelpon mereka semua. Orang gila itu melotot marah padanya. Dia benar-benar kecanduan mengambil keuntungan dari orang lain. Ada yang memperhatikan. Serigala Bermata Putih berkata dengan telepati. Orang gila itu menganggup tak berdaya dan berkata, kau adalah kepala keluarga. Terserah apa katamu. Kau lihat itu. Anakku sangat bijaksana. Nak, aku akan memberimu sebuah stopless. Serigala Bermata Putih tertawa, meraih sebuah altar, dan melemparkannya ke orang gila. Terima kasih, ayah. Orang gila itu menggertakkan giginya. Kalau dia tahu, dia pasti akan berpura-pura menjadi saudaranya. Kenapa dia berpura-pura menjadi anak atau cucunya? Bukankah itu sama saja mengundang masalah? Mengapa kamu berterima kasih padaku? Serigala Bermata Putih melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Lu Ji Ajin dan Zuo Xiaosian. Mereka membeli anggur ini. Jika kalian ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada kedua cucu kalian yang menjanjikan. Lu Ji Ajin dan Inner Demons hampir runtuh. Jadi ini rumah mereka. Dong Laifu menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Ayah, ibu, kakek nenek, buyut, 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 keempat generasi ini hidup bersama. Qin Fei Yang terbatuk dan menatap iblis batin dan berkata, nak, terakhir kali kau mengatakan itu dong. Dong King Yuan. Wajah Inner Demons menjadi gelap, tetapi cukup mudah untuk memanggilnya seperti itu. Ya, ya, ya. Dong King Yuan. Apakah dia mempersulitmu? Qin Fei Yang bertanya. Dia berani. Jika dia berani mempersulit cucu kecilku, aku akan menghancurkannya. Serigala Bermata Putih tiba-tiba meraung. Hem. Mendengar perkataan Serigala Bermata Putih, Dong Laifu terkejut. Sombong sekali. Tunggu sebentar. Dia dengan hati-hati memperhatikan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tak seorang pun dari mereka memiliki aura apapun dan mereka tampak seperti orang biasa. Sebelumnya, justru karena dia tidak merasakan bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya memancarkan aura yang kuat, Dong Laifu mengira bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya hanyalah orang biasa yang tinggal di pedesaan. Tetapi sekarang, setelah pengamatan yang cermat, dia mendapati bahwa temperamen orang-orang ini agak luar biasa. Lambat laun, ia bahkan merasakan penindasan yang tak terlihat. Pupil matanya mengerut tanpa sadar. Seharusnya dia tahu bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang biasa jika mereka bisa membesarkan orang jenius seperti Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Setan dalam melirik Serigala Bermata Putih dan berkata dengan bangga, beranikah dia menindas kita? Saya tidak menganggap dia ancaman sama sekali. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Qin Fei Yang segera menghentikannya. Apa yang tidak bisa aku katakan? Serigala Bermata Putih melotot ke arah Qin Fei Yang dan berkata, keturunan keluarga lu pasti begitu mendominasi. Baiklah, kakek. Qin Fei Yang menatap Serigala Bermata Putih dan mendesah. Bagaimanapun, Dong Qing Yuan berasal dari dinasti tengah. Kita harus memberinya muka. Apa maksudmu? Apakah wajah diberikan oleh orang lain? Apakah itu yang aku ajarkan padamu sebelumnya? Anda harus berjuang demi wajah Anda sendiri. Kata Serigala Bermata Putih dengan marah. Ya, ya, ya. Jangan marah. Qin Fei Yang cepat melambaikan tangannya. Mengapa aku harus marah pada usia tuaku? Serigala Bermata Putih mendemus dan menatap setan batin lalu bertanya, apakah mereka tahu tentang kita? Mereka tidak. Kami tidak pernah menceritakanmu pada mereka. Setan dalam menggelengkan kepalanya. Itu benar. Karena kamu akan keluar, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Singkatnya, selama kamu keluar dari rumah ini, kami tidak akan peduli padamu lagi. Kita akan membicarakannya nanti. Saya selalu ingin menjaga profil rendah. Saya tidak ingin diganggu. Kata Serigala Bermata Putih. Dipahami. Setan dalam mengangguk. Jadi begitulah adanya. Dong Laifu tiba-tiba mengerti. Jadi alasan mengapa Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian tidak pernah menyebut-nyebut keluarganya adalah karena perintah tuan-tua. Dia pergi diam-diam, tanpa seorang pun menyadarinya. Setelah beberapa saat, dia keluar dari benda ilahi luar angkasa dan memasuki hutan. Di hutan, beberapa binatang sedang tertidur. Dia menemukan salah satu binatang buas. Matanya berkedip sedikit, dan dia mendarat di depannya. Mengaum. Binatang buas itu tiba-tiba terbangun dan menatap Dong Laifu dengan ganas. Set. Dong Laifu memberi isyarat agar diam dan berbisik, jika keberani mengaum lagi, aku akan membunuhmu. Binatang itu langsung menampakkan ekspresi ngeri. Izinkan aku bertanya padamu. Sudah berapa tahun orang-orang yang tinggal di pertengahan gunung ini tinggal di sini. Dong Laifu bertanya. Siapa kamu? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Binatang itu terkejut. Jawab saja saat aku memintamu menjawab. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Niat membunuh terpancar di mata Dong Laifu. Binatang buas itu mengecilkan lehernya dan buru-buru berkata, mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dong Laifu tercengang. Saya tidak tahu sudah berapa tahun. Pokoknya, saat saya lahir, mereka sudah tinggal di sini. Namun karena mereka tidak suka menonjolkan diri dan memiliki kepribadian yang baik, binatang buas di daerah Pegunungan King yang sangat menyukai mereka. Kadang-kadang, kami bahkan berlari untuk bermain dengan mereka. Kata binatang itu. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Dong Laifu bertanya. Kekuatan mereka. Binatang itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, entahlah. Aku belum pernah melihat mereka bertarung sebelumnya. Mereka terlihat seperti manusia biasa, tetapi mereka jelas bukan. Mengapa? Dong Laifu penasaran. Pikirkanlah, bisakah orang biasa hidup selama itu? Kata binatang itu. Itu benar. Dong Laifu tersenyum malu dan menoleh untuk melihat ke lereng gunung. Dia menatap binatang buas itu dan berkata, aku teman mereka dan aku akan memberi mereka kejutan. Jadi ketika kamu bertemu mereka di masa depan, jangan beritahu mereka bahwa aku pernah ke gunung Kingyang. Jadi kamu teman mereka. Aku penasaran mengapa oramu begitu kuat. Binatang itu tersenyum dan segera mengendurkan kewaspadaannya. Dong Laifu terkekeh, membuka terowongan ruang waktu, dan berbalik untuk pergi. Apakah kamu pikir aku bodoh? Teman-teman. Sekali melihat dan aku tahu kamu bukan orang baik. Saya harus bergegas dan memberi tahu Tuhan. Binatang itu menatap punggung Dong Laifu dengan jijik. Ketika terowongan teleportasi menghilang, ia segera terbang ke lereng gunung. Mereka akan mengunjungi keluarga mereka. Gunung Agung. Di sebuah aula. Dong King Yuan menatap Dong Laifu yang berdiri di bawah dengan kaget. Itu benar. Dan ada empat generasi di aula yang sama. Dong Laifu tersenyum serak. Ini sungguh sedikit mengejutkan. Dong King Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia mengira kedua kakak beradik itu berbuat sesuatu yang tidak senonoh, tetapi ternyata mereka hanya pulang untuk berbakti kepada orang yang lebih tua. Dong Laifu berkata, Saya juga telah menanyakan binatang buas di gunung Qingyang. Memang tidak ada masalah dengan identitas mereka. Baguslah kalau tidak ada masalah. Karena kalau tidak ada masalah, kita bisa menempatkan kedua saudara ini pada posisi penting. Dong King Yuan tersenyum sedikit. Dalam. Dong Laifu mengangguk. Namun, mereka terlalu rendah hati. Mampu membina dua orang jenius yang tak tertandingi, itu membuktikan bahwa kekuatan mereka tidaklah lemah. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak begitu tidak dikenal. Dong King Yuan mengerutkan kening. Keluarga ini relatif rendah hati. Lagi pula, setiap orang punya tujuan yang berbeda. Ada yang suka kekuasaan, ada yang suka kekayaan, tapi banyak juga yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan dan lebih memilih hidup sederhana. Dong Laifu tersenyum. Masuk akal. Sepertinya mereka adalah apa yang disebut pakar tersembunyi. Pergi dan persiapkan beberapa hadiah. Setelah fajar, aku akan mengunjungi mereka secara pribadi. Dong King Yuan memerintahkan. Kamu masih ingin mengunjungi mereka. Dong Laifu tercengang. Ini sedikit merepotkan. Kita pasti harus mengunjungi mereka. Bagaimanapun, Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng sangat dicintai oleh kaisar. Kata Dong King Yuan. Dong Laifu mengangguk lalu bertanya, lalu hadiah apa yang harus kita persiapkan? Bukankah seharusnya kamu menanyakan hal ini pada dirimu sendiri? Kamu telah mengikuti Lu Yun Tian dan yang lainnya begitu lama, tidakkah kamu tahu apa yang mereka sukai? Dong King Yuan terdiam. Dong Laifu tertegun. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, mereka pasti suka anggur dan teh karena saudara Lu Yun Tian kembali mengunjungi mereka dan memberi mereka minuman dan teh suci. Ramuan yang nikmat, teh yang nikmat. Dong King Yuan merenung dan berkata, bukankah ini agak terlalu vulgar? Terima kasih.